Bapak Ibu hadirin sekalian serta webinar yang dimilihkan Allah SWT webinar kali ini mengambil tema peran orang tua dalam pendidikan dan penimbangan anak usia dini sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai orang tua berperan dalam pendidikan dan penimbangan anaknya orang tua sebagai sumber pemberi rasa kasih sayang, pengasuh, pengelihara, tempat mencurahkan hati, mengatur urusan dalam rumah tangga dan lain-lain hal penting lainnya juga yang harus diperhatikan adalah membangun komunikasi yang baik dengan anaknya kemudian mendengarkan dengan setia, setiap keluhan, kebahagiaan anaknya dan memperhatikan pergaulan anaknya dan lain-lain semuanya ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bagaimana cara mengwujudkannya di dalam keluarga kita maka insya Allah dalam webinar kali ini kita akan dapat, semoga kita akan mendapatkan solusi dari persoalan anak kita Bapak-Ibu hadirin sekalian beserta webinar yang berbahagia webinar Red Nasional kali ini akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang mereka telah jalankan sehingga dengan ini bisa menjadikan mereka cukup dikenal di kalangan kaum muslimin Pada sesi pertama nanti, teman-teman materi akan disi oleh Ustaz Ridwan Hamidi LC MPI MA Beliau adalah ketua Dewan Pimpinan Pusat Wahada Islamia Bidang Ketahanan Keluarga juga sebagai staf pengajar di beberapa universitas di Jogja seperti di UGM, Universitas Gajah Mada dan lain-lain Beliau juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar Kemudian beliau juga aktif di Organisasi Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian juga pengurus Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan banyak lagi aktivitas beliau di berbagai bidang baik pendidikan ataupun lembaga dakwah Materi yang beliau akan sampaikan adalah tentang tarbiyah walidiyah atau menyiapkan orang tua menjadi pendidik anak Kemudian materi kedua akan disilai Ustaz Muhammad Fawuddin Azim Beliau adalah seorang pakar parenting penulis buku tentang pendidikan anak Beliau juga telah menulis begitu banyak buku Sudah ada kurang lebih 29 buku yang terbit karya beliau diantaranya adalah yang berjudul Agar Cinta Selalu Bersemi Kemudian ada juga bukunya, buku beliau saat berharga untuk anak kita dan lain-lain dan 24 buku diantaranya diterbitkan untuk publik Materi yang akan beliau sampaikan disampaikan oleh beliau adalah Bekal orang tua dalam mendidik anak Untuk itu mari kita sambut pemateri pertama kita yaitu Ustaz Ridwan Hamidi oleh SMPMA yang akan menyampaikan materinya tentang tarbiyah walidiyah Sebelum memulai kami sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimana kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga sehat selalu Ustaz dan semoga Allah SWT menjaga Ustaz dan keluarga Materi beliau ini akan disampaikan dengan durasi waktu kurang lebih 45 menit ke depan dan akan dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab dengan waktu kurang lebih 30 menit untuk diskusi sampai masuk ke materi berikutnya dan para peserta sekalian juga dapat mempersiapkan pertanyaannya dengan bertanya langsung di sesi tanya jawab nanti atau menuliskannya di kolom chat dengan format, nama, alamat, kemudian pertanyaan dan pertanyaan yang terpilih nanti akan dibahas bersama Nara Sunder di sesi tanya jawab Untuk itu kita akan serahkan pada Ustaz Ridwan Mahdi untuk memaparkan materinya Pada Ustaz kami persilakan Sebelumnya saya ingin ngetes suaranya terdengar jelas ya Agak pelan ya Cek tes suaranya masih pelan Atau sudah agak jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Keberadaan kita sebagai hamba Allah Mengharuskan kita untuk Senantiasa memacatkan puji serta syukur Atas limpahan nikmat dan karunia yang masih Terus Allah berikan pada kita semua Nikmat yang begitu banyak Dan tidak mungkin kita hitung Berapa jumlahnya Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha Salawat serta salam mudah-mudahan Senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada keluarganya, para sahabatnya Dan siapapun yang senantiasa Api akan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman Pada kesempatan di sesi pertama ini Insya Allah kita akan sama-sama belajar Sama-sama mengkaji tema Yang kita semua sudah mendapatkan pengantarnya tadi Bahwa tema besarnya adalah Peran orang tua dalam pendidikan Dan pengembangan anak usia dini Tentu kalau kita bicara tentang peran ini Pada dasarnya peran ini bukan hanya ada pada usia anak Atau pada anak usia dini Tapi juga berlaku pada semuanya Hal ini pada anak usia dini Dan pada anak di usia-usia berikutnya Tetapi Kalau kita bicara Dari sisi Porsi penekanan yang Akan kita berikan pada bahasan kita ini Kita akan fokuskan pada Pengembangan anak di usia dini Dan mudah-mudahan nanti Dari materi kedua San Muhammad Fazil Azim Kita akan mendapatkan pengajaan lebih banyak Pada bagian ini Nah Tema yang Diamanahkan pada kami adalah Berkait dengan Pendidikan orang tua Untuk mendidik dan mengembangkan Anak Atau dalam bahasa Arab Dinamakan dengan Terbiah Walidiyah Nah ini yang akan kita Coba kaji bersama Dan Insya Allah Ini akan jadi Bahasan kita Pada kesempatan di Pagi Sampai dengan menjelang siang ini Semua sudah Tentu sudah lihat Monsternya Dan Fokus bahasa Dini adalah pada Bahasan At-Tarbiah Al-Wa-Didiyah Perlu kami Tampilkan dalam versi Bahasa Arab Dan versi Dalam Tulisan Latinnya Untuk Memudahkan Kepada kita semua Memahami Bahasan Nah Kalau kita melihat Tulisan dari bahasa Arabnya Jadi Kita akan dapati Tulisan dalam bahasa Arabnya ini Adalah Dengan Akar kata Walid Terbiah Walidiyah Dan istilah Walidiyah Biasanya Lebih populer Kita mendengar istilah Walidiyah Dalam bahasan Birul Walidiyah Biasanya istilah itu Lebih populer Dan lebih sering Kita gunakan Ketimbang kita Menggunakan istilah Terbiah Yang lain Nah Birul Walidiyah Ngukukul Walidiyah Kita maknai dengan Orang tua Walidiyah Meskipun akarnya Walid itu Salah satu dari kedua orang tua Tapi ketika disebutkan Walidiyah Itu artinya Kedua orang tua Dan tidak perlu Diperjelas Orang tua itu Siapa Orang tua itu Apakah Bapak Dengan Ibu Atau Yang lain Karena sudah jelas Sekarang ini Menjadi tidak jelas Ketika Ada Orang-orang Dengan pemahaman Yang Radikal Taum Feminis Radikal Atau Dengan pemahaman Pemahaman yang lain Yang Mencoba Untuk Menghadirkan Pemahaman tersebut Ketengah Kehidupan masyarakat kita Dengan memaksakan Paham LGBT Yang sekarang ini Menjadi persoalan Di tengah-tengah Masyarakat kita Tentu kita akan kesulitan Ketika menyebutkan Kedua orang tua Itu artinya Ayah dan ayah Kita tidak pernah Menyebut kakek kita Mbah kita Misalnya di masyarakat Jawa Tidak pernah menggunakan Istilah Mbah Kakung Dan Mbah Kakung Yang ada Mbah Kakung Dan Mbah Putri Ya Eyang Kakung Eyang Putri Ya Eyang Kakung Eyang Uti Tidak mungkin kita temukan Ada Eyang kita itu Dua-duanya Eyang Uti Dan Eyang Uti Tidak akan pernah Kita temukan Istilah Eyang Uti Dengan Eyang Uti Maksudnya Itu pasangannya Yang ada Eyang Kakung Dengan Eyang Uti Tidak pernah kita temukan Istilahnya Digunakan Untuk salah satu Dari Keduanya Secara bersama Sama seperti Tidak mungkin kita menemukan Walidain Itu artinya Bapak dengan Bapak Atau Walidain Itu artinya Ibu Dengan Ibu Tidak pernah kita temukan Istilah Seperti Yang ada Adalah Bapak Dengan Bapak Dengan Ibu Kakek Kakek Dengan Nenek Tidak ada Kakek Dengan Kakek Atau Nenek Dengan Nenek Jadi Ini Pemahaman Yang sejalan Dengan Fitrah Yang Allah Tanam Kepada Kita Bahwa Ketika Kita Memahami Quran Memahami Nas Yang ada Kedua Orang tua Maksudnya Ayah Dan Ibu Kaki Dan Perempuan Tidak Pernah Ada Ayah Dengan Ayah Atau Ibu Dengan Ibu Tanpa Ayah Untuk Seperti Ini Tidak Perlu Kita Berpanjang Lebar Karena Kalau Orang Yang Normal Tentu Tidak Perlu Membahas Panjang Lebar Tentang Hal-hal Seperti Ini Karena Sudah Sangat Jelas Dan Tidak Perlu Diperdebatkan Nah Selanjutnya Kita Coba Masuk Ke Pengantarnya Muka Dimahnya Urgensi Pembahasan Materi Kenapa Materi Ini Penting Kenapa Pembahasan Terbiah Wali Dia Dirasakan Penting Kenapa Perlu Kita Hadirkan Dalam Pembahasan Pembahasan Kita Kenapa Itu Diperlukan Ada Beberapa Alasan Antara Lain Alasannya Adalah Ini Kita Ringkaskan Tiga Poin Yang Pertama Menekankan Pentingnya Tarbiah Walidiyah Yang Solehah Jadi Tarbiah Yang Solehah Tapi Tarbiah Walidiyah Yang Solehah Dalam Melayat Generasi Artinya Kita Ingin Sama-sama Bangun Kesepahaman Bahwa Tarbiah Walidiyah Ini Penting Sebab Dengan Tarbiah Walidiyah Yang Solehah Ini Kita Optimis Bisa Melahirkan Generasi Memberikan Prioritas Tarbiah Walidiyah Menjadi Sebuah Kenisayaan Baik Dalam Tataran Teori Atau Konsep Maupun Prakteknya Ini Yang Pertama Jadi Kita Menegaskan Bahwa Tarbiah Walidiyah Ini Penting Dalam Kehidupan Kita Sudah Terlanjur Menjadi Ibu Menjadi Abi Menjadi Umi Tidak Mungkin Kita Menganggap Bahwa Ini Biasa Biasa Ini Sangat Penting Karena Dengan Pemahaman Kita Bagaimana Mendidik Anak Maka Kita Lebih Optimis Untuk Melahirkan Generasi Kalau Kita Bicara Indonesia Indonesia Tahun 2045 Indonesia Mas Kita Optimis Kalau Orang tua Yang Mendidik Anak-anak Yang Sekarang Mereka Di Usia Anak-anak Orang tua Yang Siap Mendidik Mereka Orang tua Yang Mengerti Bagaimana Caranya Mendidik Anak Baik Itu Melanamkan Keimanan Keberanian Keberanian Kejujuran Kesabaran Dan Sekian Banyak Hal Yang Kita Tanamkan Pada Anak Mereka Akan Lebih Siap Kalau Seandainya Orang tua Juga Siap Dan Kita Akan Optimis Indonesia 2045 Kalau Kita Mendapati Anak-anak Yang Mendidik Di Tangan Orang tua Yang Punya Pemahaman Yang Tepat Atau Pemahaman Yang Benar Dalam Mendidik Anak Sama Seperti Ketika Kita Melihat Generasi Sohaban Mereka Dijuluki Khoirun Nas Sebaik Baik Manusia Dalam Khoirul Kurun Sebaik Baik Generasi Kenapa Mereka Menjadi Sebaik Baik Generasi Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Dididik Oleh Rasulullah Kalau Pendidiknya Rasul Kita Optimis Kalau Pendidiknya Rasul Karena Beliau Orang Yang Sangat Paham Baik Konsep Maupun Praktik Untuk Mendidik Generasi Kalau Kita Sebagai Orang Tua Kita Optimis Kalau Orang Tua Disiapkan Kemudian Yang Kedua Mengenalkan Dan Membangun Kesadaran Orang Tua Agar Orang Tua Memiliki Keterampilan Ternyata Mendidik Anak Selain Dikenalkan Dibangun Kesadaran Bahwa Kita Perlu Belajar Perlu Mengenali Bagaimana Caranya Mendidik Anak Kalau Itu Perlu Ikut Pelatihan Kalau Perlu Membaca Kita Baca Kalau Ikut Kajian Kita Ikut Kajian Untuk Bisa Punya Keterampilan Mendidik Anak Sebab Anak Anak Yang Akan Kita Didik Ini Kelak Akan Melanjutkan Estafeta Perjuangan Maka Kita Akan Merasa Tenang Kalau Seandainya Orang Tua Punya Kesadaran Nanti Kita Akan Lihat Pada Selain Berikutnya Ada Sebagian Orang Tua Bekerja Keras Berupaya Mencari Nafkah Untuk Menghidupi Anaknya Tetapi Di Waktu Yang Sama Tidak Bekerja Keras Dalam Mendidik Anaknya Ini Jadi Keperhatinan Kita Tentu Mengapresiasi Orang Tua Yang Bekerja Keras Mencari Harta Yang Halal Untuk Anak Anak Supaya Bisa Makan Supaya Bisa Berpakaian Supaya Bisa Punya Tempat Tinggal Yang Layak Dan Bersumber Dari Sumber Yang Halal Ini Bagus Tetapi Tidak Boleh Berhenti Sampai Di Situ Bagaimana Orang Mendapatkan Pemahaman Mendapatkan Pengetahuan Lalu Tumbuh Kesadaran Bahwa Dia Menjadi Anak 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 Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja Bahkan Memantau Apalagi Anak Usia Dini Kita Pantau Tahap Demi Tahap Tahap Demi Tahap Kita Berikan Perhatian Kenapa Karena Mereka Punya Peran Yang Sangat Besar Di Masa Yang Dan Kita Lihat Perkembangannya Ada Anak Anak Ketika Kita Sudah Punya Kesadaran Ya Anak Begitu Sudah Melayu Tertarik Dengan Sesuatu Anak Mengucapkan Sesuatu Anak Ulang Ulang Sesuatu Ini Semua Menjadi Perhatian Kenapa Karena Sudah Tubuh Kesadaran Bahwa Kalau Yang Dibiasakan Diulang Ulang Itu Sesuatu Yang Baik Tentu Kita Akan Bergembira Tapi Kalau Itu Sesuatu Yang Buruk Maka Kita Perlu Perhatian Dan Berpikir Bagaimana Caranya Mengatasinya Yang Ketiga Membantu Orang Tua Dalam Menciptakan Suasana Dan Kondisi Rumah Yang Saida Rumah Tangga Yang Bahagia Harmonis Dan Mampu Menjalankan Kewajibat Jadi Artinya Materi Ini Kita Hadirkan Dengan Harapan Bisa Membantu Menciptakan Kalau Itu Sudah Ada Tangga Yang Diharapkan Menjadi Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Bahasa Sa'idah Kemudian Harmonis Harmonis Itu Muncul Dari Keragaman Yang Namanya Harmoni Itu Karena Ada Perbedaan Lalu Dikumpulkan Dari Sebuah Keindahan Yang Namanya Harmoni Itu Bukan Seragam Hitam Dengan Hitam Atau Merah Dengan Merah Tapi Yang Namanya Harmoni Itu Disitu Ada Hitam Ada Putih Ada Merah Ada Guni Ada Hijau Dan Yang Lainnya Maka Ketika Berkumpul Menjadi Suatu Warna Yang Indah Maka Itulah Yang Dernamakan Harmoni Keluarga Yang Harmoni Itu Artinya Disitu Ada Perpaduan Antara Suami Dengan Istri Dengan Keragaman Latar Belakang Pendidikan Pemahaman Agama Dan seterusnya Lalu Kemudian Bersama Sama Bekerja Sama Untuk Mewujudkan Dan Menjalankan Kewansiban Ini Yang Kita Harapkan Bisa Dipahami Bersama Selanjutnya Kita Coba Masuk Pada Pengantar Tentang Terbiah Wabah Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Terbaik Bentuk Yang Paling Baik Itu Bukan Cuma Bentuk Fisiknya Tapi Bagian Dalamnya Juga Yang Tidak Terlihat Secara Lahir Kita Melihat Ada Jantung Paru Paru Dan Sekian Banyak Organ Yang Ada Dalam Tubuh Kita Termasuk Saluran Darah Kita Yang Luar Biasa Kalau Kita Tanya Dokter Itu Kalau Saluran Darah Saluran Darah Itu Dibuat Seperti Yang Allah Ciptakan Pada Tubuh Kita Dengan Fungsi Yang Sama Kemampuan Yang Sama Itu Kira-kira Harganya Berapa Semua Sepakat Harganya Maha Dan Sangat Maha Seluruh Darah Padahal Tubuh Kita Seluruh Darah Panjang Luar Biasa Nilai Yang Sangat Luar Biasa Ini Ahsin Taqwil Tapi Penjelasan Berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Manusia Memiliki Kemampuan Berpikir Teliti Dalam Bahasa Dikah Punya Telitian Sebetulnya Semua Kita Punya Kemampuan Dan Bisa Dilatih Orang Tua Juga Bisa Melatih Itu Makanya Dalam Terbiah Walidia Orang Tua Juga Belajar Mencermati Anak-anak Secara Teliti Tidak Boleh Mencermati Anak Itu Hanya Sepitas Tapi Perhatikan Sampai Bagian-bagian Kecil Biasanya Kalau Ibu-ibu Lebih Gampang Biasa Ngobrol Seperti Ini Karena Ibu-ibu Perhatian Sampai Yang Kecil Kalau Ibu-ibu Biasanya Nyari Kutu Di Kepala Anaknya Kenapa Itu Muncul Karena Perhatian Karena Perhatian Dengan Anaknya Nyari Kutu Kecil Di Kepala Anak Itu Bukan Pekerjaan Sederhana Bukan Pekerjaan Mudah Ini Nyari Kutu Di Kepala Anak Nah Ini Yang Dengan Teliti Tentu Bentuknya Banyak Contoh Itu Hanya Sekedar Memudahkan Menjelaskan Bahwa Allah Menciptakan Kita Dengan Kemampuan Menciptakan Kemampuan Pada Orang Tua Untuk Bisa Melakukan Pekerjaan Dengan Teliti Bukan Cuma Berfikir Tapi Juga Kemampuan Mengerjakan Secara Memperhatikan Tumbuh Kembang Anak Itu Memerlukan Ketelitian Dan Kita Teliti Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Coba Perhatikan Ketika Matanya Terlihat Berwarna Merah Ini Pasti Ada Sesuatu Gak Seperti Biasanya Gak Seperti Biasanya Karena Setiap Hari Kita Memperhatikan Bayangkan Ketika Orang Tua Tidak Memperhatikan Anaknya Maka Gak Bisa Tahu Ini Matanya Agak Merah Merah Sangat Merah Karena Kurang Perhatian Mungkin Kalau Sangat Merah Baru Bisa Dipaham Tapi Kalau Tidak Bisa Jadi Luput Dari Perhatian Ini 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 Namanya Dekah Ini Yang Namanya Ketelitian Dan Kita Dapati Dalam Mendidih Anak Memerlukan Hal Seperti Sangat Perlu Kenapa Karena Dengan Cara Itu Kita Bisa Melihat Tumbuh Kembang Anak Mengarah Kepada Yang Baik Ata Tidak Baik Dan Yang Diteliti Bisa Hal Yang Fisik Maupun Yang Non Fisik Misalnya Anak Punya Kebiasaan Tertentu Orang Tua Bisa Mengetahui Dan Mencermati Kok Bisa Anaknya Punya Kebiasaan Buruk Mengucapkan Beberapa Kosa Kata Nah Itu Bisa Dengan Kemampuan Yang Allah Titipkan Kepada Kita Itulah Kemudian Mendalam Kalau Kita Diajak Berpikir Mendalam Tentang Pendidikan Anak Misalnya Kita Mampu Tinggal Kita Meluangkan Waktu Kadang-kadang Kita Perlu Meluangkan Waktu Untuk Belajar Kadang-kadang Kita Perlu Meluangkan Waktu Untuk Terus Meningkatkan Kemampuan Tapi Ini Bisa Bisa Dijalan Semua Kita Bisa Melakukan Masalah Tingkat Kedalamannya Ada yang Sangat Dalam Sekali Ada yang Sangat Dalam Dan Ada yang Agak Dalam Tapi Secara Umum Kemampuan Itu Ada Dan Bisa Kita Tingkatkan Misalnya Begini Saya Bukan Orang Yang Punya Kemampuan Berpikir Mendalam Bisa Enggak Melatih Bisa Allah Sudah Berikan Perangkatnya Dan Mampu Berpikir Mendalam Mampu Menela Secara Mendalam Tinggal Bagaimana Caranya Kita Melakukan Proses Jadi Pertama Dikah Teliti Yang kedua Om Kalau Om Itu Yang Mendalam Yang ketiga Terintegrasi Satu Dengan Yang lainnya Jadi Sesuatu Yang Muroka Terbangun Hubungan Antara Satu Bagian Dengan Bagian Yang lain Nah Ini Yang Dinamakan Dengan Dikah Yang Denamakan Dengan Dikah Ketelitian Om Mendalam Dan Terintegrasi Satu Dengan Yang Lain Karena Begini Bisa Saja Orang Berpikir Teliti Tetapi Tidak Nyambung Satu Bagian Dengan Bagian Tapi Allah Titipkan Kemampuan Pada Manusia Sanggup Melihat Bagian Yang Satu Dengan Yang Lain Kita Sanggup Menghubungkan Misalnya Anak Pertama Dengan Anak Kedua Punya Kebiasaan Yang Sama Pada Bagian Tertama Ada Hobi Yang Sama Ada Kesukaan Yang Sama Ada Perbedaan Kesamaan Perbedaan Itu Kita Bisa Selain Teliti Tapi Kita Bisa Melihat Bagaimana Bagian Dengan Bagian Yang Melihat Menjadi Satu Kesatuan Nah Masih Menjadi Anak Memerlukan Pemahaman Orang Kua Tentang Konsep Dan Praktik Nazoriah Dengan Amaliyah Perlu Dua-duanya Dan itulah Kelebihan Syariah Islam Islam itu Punya Konsep Tapi juga Punya Contoh Yang Agama lain Tidak Sesempurna Tidak Selengkap Islam Isme Lain Konsep Konsep Lain Bisa Bisa Jadi Konsep Konsep Ada Dan Punya Beberapa Kelemahan Apalagi Kadang-kadang Tidak Ada Praktik Kalau Kita Islam Islam Ini Kita Punya Konsep Tapi Juga Punya Praktik Makanya Pada saat Kita Bicara Tentang Apapun Termasuk Bicara Tentang Pendidikan Anak Kita Bisa Menyebut Contoh Contoh Selain Kita Bicara Tentang Konsep Contohnya Misalnya Apa Contohnya Pada Nabi Muhammad Kalau Selain Rasul Rasul Karino Suara Tidak Ada Ustaz Terkeluar Ya Karino Monitor Kayaknya Jaringannya Di Ustaz Rituan Yang Terpukti Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Silahkan Jadi Ini Salah Kelebihan Yang Dimiliki Islam Dan Tidak Dimiliki Agama Lain Jadi Kita Punya Nazoriya Dan Punya Amalia Kita Punya Konsep Tapi Juga Punya Praktek Tentu Ini Berbeda Dengan Seandainya Kita Hanya Cuma Punya Konsep Tapi Tidak Punya Praktek Orang Mengatakan Cuma Teori Sebab Kadang-kadang Bagus Di Teori Belum Tentu Bagus Di Praktek Apalagi Orang Mencibir Dengan Mengatakan Ini Cuma Konsep Cuma Teori Dan Tidak Ada Wujudnya Nah Tentu Kalau Mau Dibandingkan Tidak Sepadan Karena Membandingkan Yang Berdekatan Tidak Bisa Dibandingkan Agama Apapun Bisma Apapun Nah Kita Kita Punya Konsep Dan Konsep Itu Terkait Dengan Tataur Dan Nungung Anak Terkait Tumbuh Kembang Anak Dari sejak Mulai Usia Belia Sampai Dewasa Semuanya Ada Dan Kita Dapati Konsep Seperti Itu Kita Dapatkan Dengan Sangat Mudah Di Beberapa Referensi Kemudian Siapapun Kita Yang baru Menjadi Orang Tua Memerlukan Beragam Ilmu Dari Konsepnya Dan Pengalaman Praktik Pengalaman Dalam Pendidikan Kenapa Ini Diperlukan Karena Dua Hal Ini Satu Paket Pengalaman Pengalaman Misalnya Kita Menyebut Pengalaman Dari Imam Nawawi Bagaimana Ketika Belia Di Usia Belia Pengalaman Dari Imam Syafi'i Pengalaman Dari Nah Itu Pengalaman Yang Pengalaman Itu Ketika Kita Semakin Banyak Serap Akan Memperkaya Kita Dalam Kemampuan Mendidik Anak Ini Sebabnya Orang Tua Selain Perlu Disajikan Konsep Juga Perlu Diberi Contoh Contoh Nah Bahkan Nah ini Kalau kita Bicara Urutannya Bahkan Pengetahuan Mendidik Diperlukan Sejak Sebelum Anak Menjadi Janin Dalam Perut Ibunya Jadi Sebelum Menjadi Janin Sudah Harus Punya Ilmu Sebelum Menjadi Janin Jadi Sudah Perlu Punya Ilmunya Sebelum Anak Dilahirkan Apalagi Kalau Anak Sudah Lahir Kalau Anak Sudah Lahir Maka Kebutuhan Tentang Ilmunya Sebelum Dipraktekan Jadi Lebih Mendesat Selanjutnya Kita Ini Ditugasi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Untuk Melahirkan Kembali Generasi Seistimewa Sahabat Karena Mereka Adalah Orang-orang Pilihan Orang-orang Pilihan Allah Untuk Mendampingi Perjuangan Manusia Terbaik Pemimpin Para Rasul Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Seperti yang Disampaikan oleh Sahabat Ibnu Mas'ud Radhi Allah Ketika Mereka Kherun Nas Kherun Kherun Mereka Kalau Diilustrasikan Bangunan Mereka Ibarat Bangunan Yang Kokoh Yang Megah Yang Bagus Luar Biasa Kita Lihat Bangunan Ini Silahkan Bisa Dilihat Yang Sebelah Kiri Adalah Gedung Pencakar Langit Atau Gedung Tertinggi Sementara Ini Mohon maaf Kalau ada yang Kira Nanti bisa Dikoreksi Sementara Ini adalah Gedung-gedung Tertinggi Di dunia Yang Paling kiri Burj Khalifa Di Uni Emirat Arab Dubai Tingginya 828 Meter Sampingnya Shanghai Tower Di Cina 632 Meter Sampingnya Lagi Abu Dubai Di Mekah Saudi Arabia 601 Meter Kemudian Sampingnya Lagi Seterusnya Tapi Yang ingin Saya jelaskan Di sini Adalah Kalau Kita Ingin Mendidik Anak Kita Sekokoh Bangunan Yang Tinggi Seperti Gedung Yang Besar Dan Menawat Gedung Besar Yang Indah Megah Kalau Kita Ilustrasikan Seperti Bangunan Dan Ini Tidak Salah Karena Kita Dapatkan Contoh-contoh Ilustrasi Itu Di antaranya Adalah Seperti Bangunan Dalam Beberapa Habis Kita Dapatkan Ilustrasi Itu Digambarkan Seperti Bangunan Nah Kalau Kita Ini Sepakat Bahwa Kita Menyiapkan Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Tangguh Yang Kokoh Yang Kuat Imannya Menjadi Orang-orang Yang Pemberani Orang Yang Cerdas Orang Yang Jujur Orang Yang Sabar Dan Setian Banyak Sifat Yang Kita Tanamkan Dan Itu Kira-kira Seperti Gedung Yang Menjulang Tinggi Pertanyaannya Bagaimana Urutan Membangunnya Bagaimana Urutan Membangunnya Nah Kita bisa lihat disini Jika Gedung Yang Hendak Dibangun Ini Gedung Yang Menjulang Tinggi Besarnya Luar Biasa Biasanya Yang Umum Ada Yang Merancang Ada Arsitek Dan Arsitek Sudah Memikirkan Semua Bagian Dari Bangunan Itu Sampai Kedetil Detil Hasil Akhir Dari Bangunan Tersebut Sampai Kedetil Sampai Kedetil Detil Itu Misalnya Berkaitan Dengan Besi Yang Digunakan Kira-kira Kalau Besi Untuk Fondasi Dengan Besi Untuk Tiang Besi Untuk Ini Dan Itu Apakah Sama Mereka Sudah Menghitung Sampai Sedetil Dan Bahkan Sangat Beter Paku Yang Digunakan Kaca Yang Digunakan Pintu Dan Seterusnya Sudah Dipikirkan Sangat Beter Sebab Yang Disiapkan Bangunan Yang Megah Kalau Membangun Bubuk Membangun Bubuk Kereot Yang Kita Bisa Bangun Asal-asalan Tanpa Perencanaan Pun Bisa Tapi Namanya Juga Bubuk Kereot Kita Bisa Perkirakan Usia Bangunannya Berapa Lama Setelah Itu Jangan Berharap Lihat Bangunan Itu Kemudian Hari Tertiup Angin Sedikit Ambrut Bayangkan Kalau Kita Dapati Ada Bangunan Setinggi Tingginya Lebih Dari Setengah Kilometer Kecepatan Angin Luar Biasa Pada Ketinggian Tertentu Gimana Caranya Sudah Pasti Dirancang Disiapkan Sedemikian Dirancang Sedemikian Karena Mengukur Kecepatan Angin Nah Disitu Pasti Ada Hal-hal Yang Sudah Di Perhitungkan Dengan Saksal Nah Kalau Bangunan Disiapkan Sedetail Itu Maka Anak Yang Kita Didik Juga Perlu Punya Gambaran Yang Jelas Apa Yang Ingin Kita Tenangkan Kepada Anak Anak Bahkan Kalau Kita Meminjam Istilah Tadi Arsitek Gambar Itu Harus Sangat Jelas Sejelas Jelasnya Detail Sedetail Detailnya Dan Tidak Boleh Itu Gak Boleh Misalnya Masang Besi Ukuran 20 Kemudian Diganti Dengan Ukuran Tertentu Yang Akan Berdampak Pada Kekuatan Pasirnya Semennya Bahkan Ketika Beli Semen Pun Memperhitungkan Ini Menggunakan Semen Apa Menggunakan Pasir Campuran Antara Pasir Dengan Semen Ini Ukurannya Seperti Apa Pasti Dihitup Tidak Mungkin Asal Asal Kaca Yang Digunakan Sudah Pasti Diukur Kalau Bangunan Tinggi Seperti Itu Tidak Mungkin Menggunakan Kaca Seperti Yang Ada Di Rumah Kita Kaca Yang Tipis Karena Kecepatan Angin Tekanannya Yang Berbahaya Pada Bangunan Kalau Kacanya Tipis Apalagi Dihawatatkan Dengan Getaran Mudah Pecah Termasuk Yang Kita Bisa Bayangkan Di Sini Kalau Tingginya Seperti Itu Orang Mau Naik Ke Atas Gimana Caranya Naik Ke Atas Dan Bisa Sampai Di Atas Tanpa Harus Antri Di Satu Lift Dalam Jumlah Yang Sangat Baik Itu Juga Pasti Di Perhitungkan Saya Kebetulan Pernah Ke Bangunan Burj Khalifa Baik Itu Diundang Ataupun Dalam Kegiatan Yang Lain Sempat Naik Gedung Burj Khalifa Beberapa Kali Salah Satu Lift Itu Punya Kecepatan Yang Tidak Sama Dengan Lift Yang Naik Lift Yang Kita Naiki Dari Lantai Satu Sampai Lantai 124 Dari Lantai Satu Sampai Lantai 124 Kecepatannya 60 Detik Kita Sudah Bisa Bayangkan Dua Lantai Kurang Dari Satu Detik Dua Lantai Kurang Dari Satu Detik Ini Kecepatan Lift Lift Kalau Lift Maaf Seperti Lift Di Sebagian Tempat Yang Kita Biasa Temui Sekarang Ini Kita Banyak Nyampe Lantai 100 Kapan Lama Sekali Kalau Ada Yang Mau Naik Ke Lantai Misalnya Lantai 124 Lantai 90 Saja Kalau Lift Pelan Kira Kira Gimana Waktu Yang Diperlukan Dan Orang Akan Memerasakan Bosan Dan Bangunan Ini Tidak Diminati Karena Lift Bermasalah Orang Mau Naik Ke Atas Lama Sekali Capek Apalagi Kalau Kualitas Lift Bukan Cuma Kecepatan Tapi Fasilitas Dalamnya Sama Menarik Maka Diperhitungkan Bagaimana AC Lampunya Dan Semua Detail Legahnya Yang Tadi Kita Sampaikan Maka Pada Saat Mendidik Anak Kita Juga Berpikir Gimana Caranya Kita Punya Visi Misi Punya Gambaran Bagaimana Anak Kita Ini Akan Diarahkan Seperti Apa Ini Yang Perlu Kita Rancang Dengan Baik Begitulah Urutan Membangun Generasi Yang Akan Membawa Perendaban Islam Ini Kepada Seluruh Umat Manusia Yang Diisilahkan Sebagai Rahmatan Nila Maka Perlu Dikenali Mana Yang Harus Didahulukan Ini Berkering Tarbiah Walidiyah Berikut Target Capaian Usia Yang Harus Diketahui Dan Dikawal Maka Orang Tua Perlu Tahu Anak Ini Akan Diarahkan Kemana Akan Disiapkan Menjadi Apa Ketika Kita Bicara Tentang Tarbiah Walidiyah Kita Di Sini Ada Beberapa Poin Yang Kami Sampaikan Meskipun Sebagian Kita Sudah Bekerja Keras Dan Bersusah Payah Untuk Mengumpulkan Harta Agar Bisa Memenuhi Beragam Kebutuhan Anak Tapi Masih Jarang Ditemui Upaya Yang Sama Dalam Mendidih Anak Kerja Keras Mencari Nafkah Melebihi Kerja Keras Dalam Mendidih Anak Sekali Lagi Kita Bukan Mempersoalkan Kerja Keras Mencari Nafkah Karena Itu Termasuk Amal Soleh Mencari Harta Yang Halal Agar Anak Bisa Makan Dari Makan Yang Halal Pakaian Dari Sumber Yang Halal Itu Bagian Kerja Keras Yang Kita Apresiasi Tapi Membiarkan Mereka Tidak Dididik Itu Jadi Persoalan Anak Tidak Dididik Dengan Ditanamkan Iman Keberanian Ketakwaan Kejujuran Dan Sekian Banyak Sifat Dan Akhlak Yang Melekat Pada Anak Dan Jadi Bekal Di Masa Yang Ini Tidak Proporsional Maka Kita Dapati Perhatian Yang Belum Seimbang Ditambah Lagi Ini Poin Pertama Tadi Dengan Asumsi Bahwa Proses Mendidih Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Saat Ini Sudah Berjalan Dengan Cara Yang Benar Ini Dengan Asumsi Tersebut Adalah Kalau Mau Jujur Kadang-kadang Orang Tua Belum Punya Pemahaman Yang Benar Dalam Mendidih Maka Itulah Perlunya Terbiah Wah Lidi Perlu Ada Pembinaan Pada Orang Tua Supaya Bisa Membina Mendidih Anak Jadi Asumsi Bahwa Proses Mendidih Anak Sudah Dilakukan Dengan Cahaya Padahal Dalam Kenyataannya Ada Beragam Hal Yang Harus Dipersiapkan Dengan Cermat Dan Mata Maka Kalau Kita Lihat Mendidih Anak Ini Enggak Bisa Main Perlu Persiapan Yang Memandain Menyiapkan Anak Anak Kita Supaya Mereka Menjadi Generasi Seperti Yang Diharapkan Misalnya Kita Ingin Mendidih Dan Melantik Anak Punya Kemampuan Mendekati Atau Kalau Enggak Terlalu Dekat Agak Dekat Seperti Misalnya Ibnu Abbas Seperti Anas Bin Malik Seperti Seperti Sekian Banyak Sohabat Atau Sohabiat Atau Tabi'in Tabi'iyat Dan Seterusnya Maka Perlu Persiapan Kadang-kadang Persiapan Itu Ada Hal-hal Yang Teknis Dan Ada Hal-hal Yang Bersifat Konsep Misalnya Pada Saat Kita Mendidih Anak Kadang-kadang Kita Perlu Mendapatkan Informasi Tentang Anak Anak Kita Seperti Apa Temannya Anak Kita Ini Siapa Sehingga Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Anak Itu Perlu Persiapan Anak Kita Ternyata Berteman Dengan Fulat Dan Fulat Ini Anak Yang Baik Kita Lebih Tenang Kemarin Saya Berkendara Kemudian Di belakang Ada Dua Anak Usia Kelas Empat Dan Kelas Lima SD Lalu Ngobrol Dan Salah Satu Yang Di Ngobrolkan Yang Membuat Saya Terharu Adalah Ketika Tuhan Ngobrol Cerita Tentang Pergaulan Dengan Bahasa Yang Begitu Terampil Mengungkapkan Bahwa Pergaulan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram Itu Diatur Dalam Syarikat Pacaran Itu Gak Boleh Dan Sampai Menyebut Ada Mahram Bergaul Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram Ketika Bahasa Itu Diungkapkan Oleh Anak Di Usia 4 Kelas 4 SD Kelas 5 SD Itu Mengembirakan Kita Ngobrolnya Seperti Ngobrolnya Ngobrol Tentang Pergaulan Dengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram Artinya Pemahaman Itu Sudah Mulai Hadir Di Anak Sebaliknya Kalau Yang Muncul Dan Ngobrolnya Bicara Tentang Pacaran Maka Kita Harus Mempersiapkan Gimana Caranya Agar Bahasan Ini Bisa Kita Juntaskan Pada Anak Berikutnya Sudah Kita Sampaikan Poin Sebelumnya Maka Kita Lihat Inilah Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Terbiah Wali Pendidikan Orang Tua Untuk Menjadi Pendidik Anak Sering Tidak Disiapkan Dengan Baik Kita Mengatakan Bahwa Orang Tua Orang Yang Paling Berteng Jawab Dengan Pendidik Anak Tapi Di Waktu Yang Sama Kita Tidak Menyiapkan Orang Bahkan Kalau Kita Bertanya Ada Lembaga Pendidikan Untuk Mendidik Orang Tua Supaya Lebih Siap Menghadapi Dunia Anak Dalam Mendidik Anak Mengantarkan Anak Kita Akan Kesulitan Memberikan Jawabannya Seperti Tidak Semudah Ketika Kalau Kita Menyebut Kalau Mau Belajar Bahasa Asing Kursus Dimana Sekolah Dimana Kalau Mau Privat Privat Dimana Itu Dengan Sangat Mudah Kita Menyebut Mau Belajar Bahasa Inggris Saya Tunjukkan Kalau Di Kota Besar Ini Banyak Kita Dapatkan Dan Sangat Mudah Sangat Mudah Bahkan Masyarakat Awapun Banyak Yang Sudah Tahu Tapi Kalau Tanya Kalau Mau Belajar Mendidih Anak Dimana Ada Kursus Ada Pelatih Ada Ini Yang Sekarang Kita Rasakan Menjadi Salah Itu PR Kita Bersama Kenapa Itu Kita Rasakan Perlu Karena Yang Terjadi Sering Ini Dilakukan Tanpa Perencanaan Yang Matang Dan Tarbiah Walidiyah Selain Perlu Perencanaan Yang Matang Perlu Ada Komitmen Untuk Berbenah Ayo Kita Sama-sama Punya Komitmen Kalau Sudah Punya Komitmen Insyaallah Akan Lebih Mudah Kenapa Karena Kita Lihat Bahwa Fungsi Fungsi Rumah Kita Harapkan Bisa Memerankan Tiga Fungsi Sebagai Makwah Yang Kedua Madrasah Dan Yang Ketiga Madrasah Dan Saling Berhubungan Satu Dengan Lain Makwah Artinya Tempat Bernal Tempat Berteduh Tapi Bukan Hanya Itu Tapi Juga Memperli Tempat Kembalinya Hati Meskipun Kita Pergi Dan Pergi Jauh Sampai Keluar Negeri Tapi Tetap Rumah Kita Jadi Tempat Kembali Yang Jauh Lebih Nyaman Kalau Kita Pergi Kita Mungkin Bisa Jadi Pergi Ke Tempat Yang Sangat Bagus Dan Jauh Sekali Dengan Rumah Sangat Bagus Sangat Mewah Sangat Lengkap Fasilitasnya Dan Tetap Kita Akan Merasa Nyaman Kalau Kembali Ke Rumah Tidak Orang Tua Punya Tanggung Jauh Untuk Menenangkan Ini Kemudian Yang Kedua Madrasah Menjadikan Rumah Kita Sebagai Tempat Belajar Tempat Belajar Itu Maknanya Bahwa Kita Menjadikan Kesempatan Yang Ada Di Rumah Untuk Belajar Tidak Selalu Bentuknya Dalam Bentuk Kajian Nanti Abinya Atau Ayahnya Berada Seperti Pengajian Seperti Mengajar Tidak Terus Kita Bisa Ngobrol Sambil Makan Sambil Bersih Bersih Rumah Sambil Nunci Piring Tapi Disitu Ada Proses Belajar Dan Yang Ketiga Marikas Rumah Sebagai Basis Perjuangan Umat Nah Ini Nah Yang Terakhir Terbiah Walidiyah Ini Kalau Kita Melihat Realite Di Lapangan Banyak Dari Orang Tua Yang Melakukan Proses Pembinaan Terhadap Anaknya Melalui Proses Uji Coba Terutama Pada Anak Pertama Maaf Kadang-kadang Sebagian Kita Ini Dapati Anak Pertama Menjadi Tempat Melakukan Uji Coba Kemudian Masalahnya Adalah Tidak Menerapkan Kaidah Yang Disampaikan Oleh Imam Bukhari Dalam Suhihnya Al-ilmu Qabla Qawlu Wal-amad Ilmu Mendahului Setiap Ucapan Dan Tindakan Jadi Ilmu Sebelum Berbicara Dan Sebelum Bertindak Punya Ilmu Dulu Sebelum Berinteraksi Dengan Anak Anak Beragama Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Mendidih Anak Dipakult Dari Pengalaman Pribadi Yang Dialami Ini Realitanya Kadang-kadang Tidak Secara Khusus Belajar Ya Kita Cuma Punya Pengalaman Dulu Mendidih Anak Program Begini Berarti Anak Kedua Sudah Punya Pengalaman Tapi Apakah Benar Kadang-kadang Tidak Melalui Proses Belajar Nah Slide Terakhir Kemudian Dari situ Baru Kita Dapati Ini Realitanya Dari situ Kita Dapati Baru Bisa Menilai Benar Atau Salah Proses Yang Dijalani Setelah Apa Setelah Kita Coba Ternyata Salah Mengajarkan Bahasa Itu Caranya Bukan Begini Setelah Tahu Salah Baru Kita Koreksi Tapi Kasih Anak Anak Jadi tempat Uji Coba Tidak Berdasarkan Ilmu Kalau Kita Mencoba Mempraktekkan Apa Yang Sudah Kita Ketahui Dasarnya Jelas Ada Ilmunya Tapi Kalau Tidak Berdasarkan Ilmu Terus Anak Jadi Korban Nah Itu sebabnya Pada saat Mendidik Anak Kedua Dan Seterusnya Lebih Baik Daripada Ketika Mendidik Anak Pertama Ini Realita Yang Kadang-kadang Kita Dapat Pertama Jadi tempat Uji Coba Sayangnya Sebagian Orang Memperoleh Pelajaran Yang Sangat Berhaga Belagangan Jadi Baru Tahu Ternyata Kalau Melatih Keberanian Itu Melatih Kejujuran Seperti Ini Tapi Anak Pertama Sudah Besar Anak Pertama Sudah Tubuh Dan Sudah Lewat Masa Dimana Kita Menanamkan Nilai Nilai Seperti Itu Ini Luntut Dari Pembinaan Inilah Kenyataan Yang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Tarbiah Walidiyah Sering Tidak Disiapkan Dengan Baik Perencanaan Dan Perlu Komitmen Tugas Keluarga Sepanjang Masa Bertemu Di Dunia Dan Kita Ria Di Surga Kita Berpikir Bahwa Kita Ini Hidup Bersama Sama Dengan Keluarga Dan Kita Berharap Bisa Bertemu Dengan Keluarga Di Surga Kelar Ini Kadang-kadang Ada yang Membahasakan Masuk Surga Sekeluarga Atau SMS Sekeluarga Masuk Surga Dan Kalau Dari Sari Mohon Maaf Karena Waktunya Saya Sikrat Ada Istri Dan Anak Menjadi Penyucu Mata Penyucu Mata Itu Bukan Cuma Sekedar Ganteng Bukan Bagaimana Mengembirakan Kita Dan Amal-amal Yang Mereka Kerjakan Keimanan Yang Mereka Menjadi Pemimpin Bagi Orang Yang Ketiga Jangan Meninggalkan Generasi Yang Lemah Waliyah Shal Al-Ladzina Lautaroku Min Khalfihim Sallallahu Sallam Al-Ladhi Muhammad Wa'ala Alihi Wasallam Al-Fatih Alhamdulillah Alhamdulillah Kita telah mendengarkan Material Insyaallah Luar biasa Dari Ustaz kita Tentang Pentingnya Ilmu Dalam Membangun Peradaban Peradaban Kita Terutama Dari Anak-anak Kita Untuk Itu Dari materi Yang tadi Tukup Menyadarkan Kepada Kita sekalian Betapa Ilmu itu Sangat penting Terutama Dalam hal Untuk Mendidik Anak-anak Kita Sehingga Mendidik Anak-anak Kita itu Bukan sekedar Coba-coba Tapi memang Benar-benar Bagaimana Ilmu tentang Mendidik Anak-anak Ini Betul-betul Kita harus Belajari Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Apa yang Kita harapkan Dari Fondasi Yang kuat Untuk Membangun Peradaban Membangun Anak-anak Kita ini Menjadi Orang-orang Yang Yang hebat Di masa Yang akan Datang Tergantung Bagaimana Kita Memiliki Ilmu Saat ini Untuk Bisa Membangun Fondasi Yang kuat Untuk Melahirkan Generasi Generasi Yang Hebat Di masa Yang akan Datang Tentu Dari Peserta Sekalian Banyak Hal Yang Terlu Ditanyakan Terkait Dengan Persoalan-persoalan Kita Dalam Mendidik Anak-anak Kita Ataupun Terkait Dengan Materi Yang telah Disampaikan Oleh Pemateri Kita Saat Ridwan Amidi Tadi Untuk Itu Kami Berikan Kesempatan Untuk Bertanya Baik Secara Langsung Lewat Aplikasi Zoom ini Atau Lewat Chat Yang Ada Silakan Pada Yang Sudah Resen LPPIR Dari Kaltara Amir Silakan Kita Aktifkan Videonya Dan Suaranya Silakan Syukran Ustad Rit Alphan Nama Alphan Saya Tidak Lampingkan Video Kurang Kurang Tampilan Kurang Bagus Apa Apa Ya Ustad Saya Syukran Atas Kesempatan Pertama Menarik Sekali Tadi Apa Yang Ustad Kita Ustad Ridwan Amidi Kait Dengan Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Sangat Jelas Apa Beliau Sampaikan Terkait Materi Namun Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Klarifikasi Melihat Konsep Pendidikan Sekarang Ini Khususnya Di Pendidikan Formal Yang Terlalu Berubah-rubah Terlalu Banyak Konsep Sehingga Saya Melihat Anak-anak Itu Kadang-kadang Apa Namanya Pertumbuhan Dan Perkembangannya Sulit Untuk Kita Ukur Dengan Dengan Baik Karena Berubah-berubahnya Konsep Itu Dan Orang tua Kadang-kadang Bingung Bagaimana Mendidikan Anak Ini Sementara Informasi Begitu Bencar Tetap Tambah Dengan Kurikulum Misalnya Di Sekolah Formal Berubah-berubah Dan Tantangan Jajet Tantangan Media Informasi Semakin Kuat Sehingga Kadang-kadang Anak Ini Kita Tidak Bagaimana Pertumbuhan Dan Perkembangan Ini Apakah Normal Apakah Sesuai Dengan Syari Atau Seperti Apa Barangkali Itu Pertanyaan Bisa Dipahami Oleh Pemateri Afwan Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Syukuran Dari Kaltara Pertanyaannya Tentang Bagaimana Konsep Pendidikan Yang Sering Berubah Saat Terutama Dalam Persoalan Kurikulum Pendidikan Di Negeri Kita Bahkan Di Internal Kita Juga Sehingga Tidak Jelas Apakah Pertumbuhannya Ini Baik Atau Tidak Mohon Pencerannya Ustaz Ya Pada Mencermati Memang Ini Menjadi PR Bagi Kita Semua Bahwa Sekarang Ini Kita Melihat Tanggung jawab Pendidikan Ini Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Kalau Kita Dapati Sekarang Ini Kita Melihat Tanggung jawab Pendidikan Memang Paling Memungkinkan Itu Betul-betul Kita Kawal Oleh Kita Sendiri Bukan Oleh Orang Baik Kadang-kadang Lembaga Pendidikan Yang Ada Belum Bisa Menjadi Peran Tersebut Apalagi Ketika Lembaga Pendidikan Kadang-kadang Beralih Tentu Maksudnya Kadang itu Tidak Menggambarkan Semuanya Kadang-kadang Ada yang Beralih Menjadi Aktivitas Bisnis Orang Merasa Bangga Ketika Sekolah Di Sekolah Yang Bertaraf Dan Bertarif Internasional Meskipun Pendidikan Dan Pembidikannya Tidak Berjalan Sebagai Menamstinya Nah Ini Yang menunjukkan Pada kita Bahwa Ini Tidak Bisa Sepenuhnya Kita Serahkan Kepada Lembaga Pendidikan Bahkan Sekarang Ini Kita Memilihkan Sekolah Untuk Anak Menjadi Pekerjaan Tersedih Termasuk Menyekolahkan Anak Di Pesantren Kita Perlu Memilih Kenapa Karena Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Siqoh Kita Percaya Dengan Ustadz Dengan Pimpinan Pondoknya Karena Kita Kenal Masalahnya Beliau Sibuk Banyak Aktivitas Kesana Kemari Yang Akhirnya Yang Menjalankan Fungsi Itu Adalah Fungsi Pembinaan Adalah Mushrif Atau Ustadz Yang Ada Di Pesantren Mushrif Atau Ustadz Yang Ada Di Pesantren Tadi Kadang Tidak Mendapatkan Bekal Yang Memadai Dalam Pendidik Akhirnya Pembinaan Tidak Berjalan Sebagaimana Mesti Ini Jadi Salah Contoh Bahwa PR-nya Bukan Cuma Sekedar Milihkan Milihkan Sekolah Tapi Memastikan Bahwa Milihkan Sekolah Tempat Belajar Orang-orang Yang Punya Visi Pendidikan Visi Pembinaan Kalau Itu Dimiliki Insya Allah Akan Lebih Mudah Kita Menjalankan Dan Akan Lebih Enak Kalau Lembaga Pendidikan Punya Visi Yang Sama Kita Dapati Ini Menjadi Fenomena Yang Betul-betul Jadi PR Dan Disitulah Perlunya Kita Di keluarga Punya Visi Visi Yang Sama Punya Perhatian Yang Sama Punya Kesadaran Yang Sama Kita Mengantarkan Oleh Karena Itu Saran Saya Memang Abinya Yang Perlu Berperan Kalau Itu Sudah Kita Lebih Bisa Berharap Pada Pembinaan Apalagi Begini Kalau Kita Bicara Sekolah Yang Kondisi Yang Ada Tadi Sekolah Sangat Beragam Bahkan Kalau Kita Melihat Sama-sama Sekolah Oleh Pihak Yang Sama Bisa Jadi Berbeda Penanganan Sekarang Kita Sama-sama Lakan Anak Di Sekolah Misalnya SMP Negeri Atau SMA Negeri Kita Dapati SMA Yang Satu SMA Yang Berbeda Kondisinya Berbeda Kita Dapati SMA Yang Mereka Tingkat Kemampuan Intelektual Yang Bagus Keaktifan Di Berbagai Kegiatannya Luar biasa Dan Menggembirakan Tapi Tempat Yang Lain Tidak Seperti Nah Kalau Melihat Kondisi Seperti Ini Lalu Apakah Kita Langsung Bisa Menyerah Keseorang Keseorang Tentu Tidak Ini Sekolah Yang Sama-sama Tadi Namanya Sekolah Negeri Sama Tadi Menyebutkan Sebelumnya Pesantre Sama-sama Pesantre Kalau Kita Menyebut Pesantre Di Dunia Sini Angkanya Luar biasa Banyak Tapi Pesantre Satu dengan Pesantre Yang lain Berbeda Sini Dengan Kualitas Pembinaan Kualitas SDR Pengajarnya Itu memang Sangat Beragam Maka Kita Dapati Realite Ini Membuat Kita Harus Punya Kesadaran Untuk Memilihkan Yang Tepat Supaya Tidak Banyak Menyalahkan Sana Sini Yang Paling Utama Bagaimana Orang Tua Menyiapkan Diri Itu Coba Berikan Allah Ya Syukran Atas Jawabannya Pertanyaan Yang Masuk Di Kolom Z Saya Bacakan Pertanyaan Yang Pertama Dari Ibu Imelda Beliau Bertanya Bagaimana Mendidik Anak-anak Kita Untuk Persiapan Mengetahui Arah Masa Depannya Dalam Hal Karir Atau Pekerjaan Nanti Dalam Hal Ini Anak-anak Yang Sementara Menentukan Jurusan Apa Yang Dia Pilih Nantinya Setelah Tamat Dari SMA Sebagai Masukan Anak Saya Sementara Sudah Masuk Kelas 3 SMA Dia Sementara Mengambil Jurusan IPA Kira-kira Arahnya Kemana Syukran Ustadz Dari Bunda Imelda Kalau kita Bicara Sebaiknya Membicara Masa Depan Itu Ada Dua Masa Depan Yang Bersibat Frawi Yang Itu Tidak Boleh Terlewatkan Ketika Kita Bicara Tentang Masa Depan Maka Bekal Yang Diperlukan Masa Depan Saat Itu Yang Perlu Mendapatkan Porsi Dan Perlu Jelas Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Yang Bersifat Dunia Nanti Kita Melihat Bahwa Kedepan Ini Anak Akan Di Kalau Yang Seperti Ini Ada Yang Pemetaannya Berdiri Mata Pelajaran Seperti Yang Kita Saksikan Di Beberapa Tempat Tapi Sebenarnya Ada Tidak Seperti Itu Ada Juga Yang Bukan Berhubungan IPA Dan IPS Ada Lebih Luas Seperti Kalau Kita Masuk Perguruan Tinggi Kita Mendapati Riset Dari Kalau Tidak Salah UI Jakarta Hampir 62% Mahasiswa Yang Kuliah Di Perguruan Tinggi Mereka Salah Jurusan Salah Jurusan Itu Banyak Faktor Termasuk Salah Tidak Paham Dengan Jurusan Tersebut Misalnya Ketika Menyebut Geografi Geologi Geodesi Dan Ada Beberapa Geo-geo Yang Lain Ini Bedanya Apa Ketika kita Bicara tentang Beberapa Jurusan Tadi Ada Beberapa Geo Ada Geografi Geologi Geodesi Dan Seterusnya Kita Dapati Ada Sebagian Gak Paham Ini Sebetulnya Mau Apa Belajar Apa Dan Kemudian Kedepan Maka Bisa Diperluas Bukan Cuma Sekretika IMA dan IPS Alhamdulillah Ada Ada Cara Yang Lain Melihat Hasab Hasab Keluarganya Jadi Bukan Hasab Hasab Keluarganya Kalau Hasab Keluarganya Bisa Kita Kenali Maka Itu Menjadi Salah Cara Untuk Melihat Potensi Anak Ini Diarah Kemana Dan Alhamdulillah Sudah Berada Di Ruang Zoom Anda Cukupkan Kembalikan Ke Moderator Namstad Syukuran Atas Jawabannya Dan Kami Ucapkan Syukuran Selamat Bergabung Di Ruang Zoom Meeting Ustadz Muhammad Fauzil Azim Diskusi Atau Tanya Jawab Kita Cukupkan Dan Selanjutnya Kita Akan Masuk Di Materi Yang Kedua Yang Akan Disampaikan Oleh Ustadz Muhammad Fawad Azim Dan Untuk Moderator Juga Nanti Akan Kami Serahkan Kepada K Roni Fuad SPD Kepada K Roni Fuad Silahkan Ya Fadal Assalamualaikum K Rino Ya Walaikum Assalamualaikum Langsung Langsung Silahkan Oh ya Saya ke MC Dulu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillahi Wahda Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa'ala Alihi Wassabi Wa'ala Wa'ala Bapak Ibu Sekalian Ayah Bunda Peserta Webinar Wahda Islam Perkenalkan Nama Saya Roni Fuad Alam Boleh Juga Dipanggil Kak Roni Saat Ini Saya Tinggal Di Kota Depok Jawa Barat Selama Kurang Lebih Dari 60 Menit Insyaallah Akan Membersemai Ayah Bunda Bapak Ibu Sekalian Peserta Webinar Nasional Wahda Islam Kedepan Bapak Ibu Sekalian Yang Darmati Allah Subhanahu Wa'ala Kita Semua Tentunya Pernah Menjadi Anak Anak Yang Mana Pada Masa Tersebut Adalah Masa-masa Yang Sangat Polos Dan Membutuhkan Bimbingan Mudah Juga Berpengaruh Oleh Lingkungan Anak-anak Tentunya Memiliki Karakter Yang Sangat Senang Dengan Bermain Pandai Meniru Dan Sangat Kreatif Namun Ayah Bunda Sekalian Ustaz Dan Ustaz Sekalian Anak-anak Pada Masa Dulu Berbeda Dengan Anak-anak Pada Zaman Sekarang Bermainnya Anak-anak Zaman Dulu Tentu Berbeda Juga Dengan Bermainnya Anak-anak Pada Zaman Sekarang Apa Yang Ditiru Anak-anak Pada Zaman Dulu Tentunya Berbeda Dengan Apa Yang Ditiru Anak-anak Pada Zaman Sekarang Demikian Pula Kreativitas Kreativitas Anak-anak Zaman Dulu Tentu Berbeda Dengan Anak-anak Zaman Sekarang Nah Ayah bunda Sekalian Ustaz dan Ustazah yang dirahmat Allah SWT Perbedaan tersebut Menjadi Sebuah Kebutuhan Terhadap Kita Sebagai Orang tua Guna Membekali Diri Dalam Mendidik Anak-anak Pada Saat ini Pada Zaman Sekarang Yang merupakan Anak kita Itu adalah Amanah dari Allah SWT Terhadap kita Sebagai Orang tua Ayah bunda Bersyukur Kepada Allah Pada Kesempatan Ini Kita Sangat Berbahagia Karena Sebentar lagi Kita akan Mendapatkan Pencerahan Langsung Dari Pakar Parenting Dan juga Penulis Buku Terkenal Tentang Pendidikan Anak Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Al-Ustaz Muhammad Fawzil Azim Yang Alhamdulillah Sudah Bersama Kita InsyaAllah Yang Pada Hari Ini Akan Menyajikan Materi Sebelumnya Bisa Juga Dilihat Kurikulum Fitai Beliau Beliau Lahir Di Mojokerto Tanggal 29 Desember 1972 Alamat Sekarang Di Karangjati Sleman Yogyakarta Alamat Virtualnya Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sana Tidak Saya Bacakan Informasi Pendidikan Dari SD Sampai SMP Mojokerto Kemudian Perguruan Tinggi Di Universitas Gajah Mada Fakultas Psikologi Aktivitas Beliau Terkait Pak Ut dan Dunia Pendidikan Anak Sangat Luar Biasa Memang Sudah Pakar Di Dalamnya Dan Saat Ini Beliau Aktif Menulis Buku Dan Juga Narasumber Ahli Pada Direkturat Pak Ut Dirjan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Lain-lain Banyak Sekali Tentunya Kita Sangat Bahagia Senang Sekali Bapak Ayah Bunda Sekalian Kita Bisa Bersama Beliau Insya Allah Beliau Akan Menyajikan Materi Bekal Orang Tua Dalam Mendidik Anak Usia Dini Izinkan Saya Menyapa Beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jelas Alhamdulillah Ahlan Ustaz Di acara Webinar Nasional Wahda Islam Yang Bertema Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Ini Pada Sesi Ini Kami Akan Menjadi Dibagi Dua Menjadi Dua Sesi Yang Mana Sesi Pertama Sesi Materi Yang Insya Allah Akan Disampaikan Oleh Ustaz Kemudian Sesi Kedua Sesi Tanya Jawab Pertanyaan Dari Peserta Webinar Yang Nanti Disampaikan Dengan Cara Raisen Terlebih Dahulu Dan Atau Menuliskan Di Dalam Kolom Chat Demikian Ustaz Selanjutnya Sudah Tidak Sabar Lagi Kita Ingin Mendengarkan Materi Dari Beliau Olehnya Kami Persilahkan Kepada Ustaz Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillahi Waashabihi Wa Mentabi'ahum Bi'ihsan Iliha Jawab Al-Qiyamah Amabad Saya sebenarnya Agak bingung juga Mau menyampaikan apa Tadi Ustaz Ritun Hamidi Sudah Menyampaikan Dan Sebenarnya Sudah Lebih Dari Cukup Kalau Beliau Sudah Menyampaikan Berbicara Kemudian Yang kedua Yang kedua Ini mungkin Karena Keterbatasan Saya Dan Masa Terbatas Saya Masih Perlu Mencernah Maksud Dari Tema Dari Makna Bekal Orang Tua Ini Bekal Yang Diperlukan Orang Tua Ataukah Apa Yang Perlu Diberikan Oleh Orang Tua Di Dalam Mendampingi Anaknya Yang Masih Usia Dini Yang Masih Kecil Itu Agar Bisa Berkembang Dengan Baik Nah Saya Kemudian Akhirnya Memilih Untuk Membahas Apa Namanya Untuk Membahas Apa Yang Asumsi Kedua Tadi Barangkali Yang Diperlukan Ini Barangkali Yang Perlu Saya Bahas Ini Perkenaan Dengan Apa Sebenarnya Yang Perlu Kita Berikan Perlu Kita Perhatikan Ketika Anak Kita Berada Pada Usia Dini Ini Merupakan Usia Yang Sangat Penting Apalagi Kalau Anak Itu Belum Memayas Nah Yang Jelas Sebelum Saya Lajukan Boleh Jadi Kita Sudah Melakukan Banyak Kesalahan Entah Di Usia Berapa Anak Kita Usia Berapa Dan Kapan Pun Kita Menyadari Kesalahan Keteliruan Kita Itulah Saatnya Kita Berbenah Sehingga Kita Tak Perlu Sibuk Mengandaikan Masa Lalu Coba Dulu Ya Coba Dulu Ya Coba Dulu Ya Karena Banyak Sekali Orang Tua Yang Akhirnya Terjebak Kepada Saya Dulu Harusnya Begini Mari Kita Tengok Mari Kita Perhatikan Saat Ini Apa Yang Kita Lakukan Untuk Berbenah Untuk Merbaiki Tapi Itu Bukan Fokus Bahasa Kita Saya Perlu Menyebut Ini Agar Kita Ini Lebih Bersibuk Mengenai Apa Yang Dapat Kita Kerjakan Untuk Memperbaiki Jika Memang Kita Makan Kesalahan Dan Bukan Sibuk Dulu Kok Saya Begini Dulu Kok Saya Begini Bukan Berarti Kita Perlu Mengevaluasi Apa Yang Perlu Kita Lakukan Yang Pertama Kali Mengenyangkan Kebutuhan Psikologis Kebutuhan Psikologis Emosional Anak Kebutuhan Emosional Dulu Jadi Ini Yang Perlu Kita Berikan Yang Perlu Kita Berikan Kebutuhan Emosional Anak Merasa Diterima Anak Merasa Didengarkan Dan Itu Berarti Bahwa Memang Anak Perlu Merasakan Bahwa Ketika Kita Ketika Kita Ada Di Rumah Itu Atau Bahkan Ketika Ketika Kita Tidak Ada Di Rumah Itu Memang Kita Peduri Sama Dia Kita Memperhatikan Dia Kita Perhatikan Dia Itu Hal Yang Penting Itu Hal Yang Penting Bagaimana Ketika Kita Sibuk Ketika Kita Sibuk Tetap Saja Itu Yang Perlu Kita Tunjukkan Kepada Anak Tunjukkan Bukan Hanya Mengatakan Bahwa Bapak Itu Sayang Sama Kamu Tapi Bagaimana Anak Merasakan Dan Ini Bisa Kita Fikirkan Dengan Berbagai Hal Jangan Meremehkan Anak Masih Usia Empat Tahun Lima Tahun Belum Sudah Berpikir Sudah Sudah Walaupun Belum Bisa Matang Contohnya Ada Anak Yang Tiap Kali Ibunya Sering Mengatakan Nanti Bunda Gimana Ketika Anaknya Mau Diajak Sama Keluarganya Nanti Bunda Gimana Akhirnya Anak Ini Menjadi Anak Yang Ketika Misalnya Dipaut Sering Nangis Kenapa Ingat Sama Neneknya Nanti Kalau kamu Jalan-jalan Nenek Gimana Jadi Kepikiran Kepikiran Itu artinya Bahwa Usia-usia Itu Anak Sudah 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 Dalam Tingkat Yang Masih Minimal Dengan Kata Lain Ini Berarti Bahwa Kita Dapat Menunjukkan Tanda-tandanya Kita Dapat Menunjukkan Kepada Anak Mengenai Perhatian Kita Kebenaran Kita Bukan Bukan Berarti Ini Contoh Yang Baik Tapi Saya Sekedar Ingin Memberikan Cerita Misalnya Saat Itu Karena Saya Sedang Banyak Kesibukan Sering Keluar Rumah Maka 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 Ketika Saya Habis Melakukan Perjalanan Beberapa Hari Di Berbagai Tempat Ketika Pulang Saya Sampaikan Kepada Istri Saya Untuk Sekali Ngajak Anak-anak Dan Dalam Keadaan Yang Yang Penat Dan Capek Anak-anak Melihat Itu Saya Aja Anak-anak Kemudian Perpergian Apa Yang Terjadi Ketika Anak-anak Yang Masih Kecil Melihat Bapak Capek Ya Bukan Berpura-pura Kita Enggak Capek Kok Bapak Ini Mengajak Jalan-jalan Karena Bapak Kangen Sekali Sama Kami Jadi Ketika Menunjukkan Memberikan Mengkomunikasikan Hal Sifatnya Emosional Itu Maka Justru Anak Mulai Muncul Empatinya Sehingga Anak Malah Mengatakan Ini Aja Pak Nanti Habis Itu Kita Langsung Pulang Nanti Aku Injek 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 Sebagai Ganti Pijat Anak Kecil Jadi Injek Injek Agar Saya Bisa Istirahat Jadi Ini Kita Menunjukkan Kepada Anak Bahwa Kita Peduli Kita Memberikan Perhatian Kita Mendengarkan Juga Dia Pujian Bukan Bukan Saya Melarang Memuji Anak Pujian Itu Bukan Hal Yang Paling Diperlukan Anak Bukan Kalau Anak Itu Ketika Bercerita Kita Tanggapi Dengan Sungguh Kita Respon Dengan Baik Tandanya Mendengarkan Adalah Kita Dapat Berikan Umpan Balik Yang Tepat Jadi Bukan Dikit Dikit Hebat Masya Luar Biasa Luar Biasanya Di Mana Itu Berarti Kita Tidak Menengarkan Ketika Kita Mendengarkan Anak Ketika Anak Sedih Ada Yang Dapat Menerima Perasaannya Dan Lain Lain Saya Mengatakan Lain 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 Karena Ini Hanyalah Contoh Contoh Saja Mengenai Kebutuhan Emosional Anak Kemudian Yang Berikutnya Mengenyangkan Kebutuhan Emosional Dan Psikologis Anak Maka Walaupun Emos Dibagai Dari Psikologi Kita Perlu Bincang Sekilas Mengenai Kebutuhan Psikologis Itu Apa Saja Yang Pertama Adalah Anak Itu Merasa Bisa Nyambung Dengan Orang Tua Khususnya Sehingga Anak Itu Tidak Susah Mengakses Kalau Mengakses Orang Tua Mengakses Mak Lebih Sulit Daripada Mengakses HP HP Ditanya Langsung Jawab Salah Pun Masih Dijawab Kita Tanya Google Kan Begitu Masih Dijawab Walaupun ada Di bawahnya Mungkin Maksudmu Mungkin Maksudmu Kita Salah Ketik Misalnya Webinar Terus Dijawab Tapi Mungkin Maksudmu Webinar Tapi Ketika Ketika Berkomunikasi Dengan Dengan Orang Tua Kamu Tanya Ada Salah Artinya Ini Susah Banget Sudah Manggil-manggilnya Susah Bunda 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 Begitu Ditanggapi Tanggapannya Nggak Mau Madai Jadi Nyambung 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 inilah Yang penting Nyambung inilah Penting Karena itu Kita perlu Menghidupkan Hiwar Bincang-bincang Di rumah Antara Anak Dengan Sudaranya Antara Anak Dengan Orang Tua Jadi Antara Anggota Keluarga Dan Interaksi Yang sangat Baik Ini Merupakan Modal Penting Untuk Menjadikan Keluarga Kita Itu Sebagai Biah Sebagai Lingkungan Awal Memang Luar rumah Itu Tetangga Kiri-kanan Adalah Biah Lingkungan Tapi Lingkungan Paling Awal Bagi Anak Ekosistem Yang Paling Awal Bagi Anak Adalah Rumah Sendiri Keluarganya Kalau Rumah Itu Bisa Menjadi Albi'ah As-Shalihah Lingkungan Yang Baik Dan Membaikkan Maka Maka Ketika Anak Misalnya Melakukan Kesalahan Itu Dapat Dikoreksi Oleh Sogaranya Ata Dikoreksi Orang Tuanya Begitu Pula Ketika Orang Tuanya Melakukan Kesalahan Dapat Dikankan Oleh Anak Hari Ini Kita Menghadapi Situasi Dimana Irritability Tingkat Kerentanan Tersinggung Pada Anak Anak Itu Tinggi Ditegur Diingatkan Apalagi Ketika Dikasih Perbandingan Dikasih Perbandingan Apa Enggak Boleh Kita Membandingkan Boleh Kalau Benar Salah Berlaku Membandingkan Anak Dengan Sendiri Duduk Bisa Ini Bisa Begini Tetapi Kalau Enggak Pas Apalagi Ketika Anak Itu Tadi Terbiasa Tidak Diberi Masukan Tidak Diberi Kumpan Balik Hanya Biasa Dipuji Apalagi Kalau Sudah Dari Awal Sejak Kecil Sejak Dekat Sejak Playgroup Sejak SD Cenderung Dibangun Ujuk Sekarang Ini Banyak Sekali Sekolah Sekolah Menjadikan Anak Itu Cenderung Memiliki Ujuk Itu Banyak Banyak Sekali Dan Kalau Komunikasi Interaksi Antara Antara Anak Dengan Sudara-sudaranya Ini Baik Mereka Terbuka Maka Saling Mengingatkan Menjadi Lebih Bula Insya Allah Kemudian Kebutuhan Psikologis Yang Kedua Adalah Contribution Contribute Saya Lebih Banyak Bicara Psikologis Artinya Bagaimana Anak Merasakah Kehadirannya Itu Memiliki Peranan Memiliki Memiliki Manfaat Dia Merasa Dipercaya Untuk Dapat Melakukan Sesuatu Merasa Berharga Kemudian Yang Ketiga Adalah Capable Anak Merasa Memiliki Sesuatu Memiliki Kemampuan Yang Berharga Yang Bermanfaat Yang Dapat Dia Kembangkan Nanti Kita Akan Berbicara Mengenai Potensi Karena Masih Banyak Sekali Yang Overlap Antara Potensi Dengan Bakat Dengan Bakat Sambil Lihat Waktu Agar Agar Apa Namanya Nanti Masih Mau Nyesakan Waktu Untuk Bisa Tanya Jawab Jadi Ini Mengenyangkan Kebutuhan Psikologis Dan Emosional Anak Ini Yang Perlu Menjadi Perhatian Kita Pada Saat Anak Anak Kita Balita Bukan 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 Berarti Kalau Anak Sudah Memayis Lalu Kita Abaikan Kebutuhan Psikologis Dan Emosional Mereka Tapi Masa Masa Ini Merupakan Masa Masa Yang Sangat Penting Nah Setelah Itu Apa Yang Perlu Kita Lakukan Mengembangkan Kebaikan Kebaikan Anak Anak Kita Mengembangkan Kebaikan Kebaikan Jadi Kebaikan Jangan Tergesa-gesa Menyibukkan Diri Memacu Kemampuannya Memacu Kemampuannya Nah Kebaikan Yang Perlu Kita Kembangkan Itu Apa Saja Ini Yang Kita Perlu Perhatikan Apa Saja Apa Saja Kebaikan Kebaikan Yang Perlu Kita Bangun Itu Kebaikan 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 Yang Perlu Kita Tumbuhkan Itu Semisal Contohnya Empati Empati Ini Perlu Kita Tumbuhkan Semenjak Awal Tetapi Empati Itu Berbeda Dengan Hanya Berpikir Empatik Hari Ini Banyak Anak-anak Yang Hanya Mampu Berpikir Empatik Kalau Baca Medsos Tapi Perasaan Empatiknya Itu Mati Sehingga Tidak Pekah Baca Medsos Dia Bisa Nangis Lalu Bisa Teriak Kepada Orang Tuanya Kita Jumbang Bantuin Ini Tetapi Ketika Melihat Emaknya Sakit Melihat Adiknya Sakit Melihat Sakit Tidak Tergerak Tumpuh Perasaan Berarti Ini Perlu Penempaan Tapi Kenapa Kok Bisa Begitu Selatunya Karena Interaksi Yang Lemah Kemudian Yang Berikutnya Kebaikan Yang Perlu Tumbuhkan Adalah Kehendak Kepada Kebaikan Itu Kita Perlu Menghidupkan Hiwal Bincang Di rumah Itu Mengenai Hal-hal Yang Yang Menggugah Anak Mendorong Anak Untuk Memiliki Kehendak Kehendak Kepada Kebaikan Kehendak Kepada Kebaikan Semakin Menyibukkan Membicarakan Hal-hal Yang Baik Menggunjing Membicarakan Orang-orang Baik Dan Menumbuhkan Keinginan Untuk Berbuat Baik Ini Akan Lebih Menjaga Diri Anak-anak Itu Jadi Tetap Saja Lingkungan Memang Berubah Iya Tetapi Kuncinya Berubah Kuncinya Tidak Berubah Tetap Ketika Anak Itu Baru Dilahirkan Tetap Fahabawahu Yuhawidanihi Aisharrikanihi Aishafiranihi Ketika Anak Sudah Berubah Mengalami Pergeseran Tetap Saja Penentunya Yang disebutkan Fahabawahu Maka Kedua Orang Tuanya Artinya Dalam Situasi Yang Normal Maka Situasi Yang Bermasalah Tetaplah Ketika Ungkapan Tadi Bukan Memudahkan Saja Itu Ini Dalam Hadis Yang Lain Kulumuludin Yuladual Fitrah Hatta Yoriba An Hulisanuhu Faizah A'roba An Hulisanuhu Ima Syakiran Wa Ima Kafurah Artinya Dalam Situasi Kita Menghendaki Anak Itu Bergeser Menyimpang Tetap Saja Yang Berperanan Itu Adalah Kedua Orang Tuanya Itu Berarti Orang Tua Ini Tetaplah Kunci Dalam Segala Situasi Kita Tidak Bisa Mengatakan Anak Sekarang Itu Berbeda Tidak 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 Tanda Kuncinya Tetap Sama Maka Kedua Orang Tuanya Nah Di antara Tugas Kita Adalah Menjadikan Rumah Kita Keluarga Kita Itu Sebagai Biah Awal Yang Baik Dan Membaikkan Anak Anak Kita Itu Di antaranya Untuk Menumbuhkan Untuk Membangun Irodah Ilal Khair Hirs Alaman Fa'ah Kesungguhan Terhadap Hal-hal Yang Bermanfaat Kalau Anak Itu Memiliki Kepekaan Ini Bermanfaat Dia Tidak Perlu Sibuk Aku Berbakat Tidak Dan Kalau Ini Ada Orang Tua Tidak Perlu Pusing-pusing Juga Untuk Mengecek Ini Bakat Anak Saya Saya Dari Fakultas Psikologi Alumin Fakultas Psikologi Istri Saya Alumin Fakultas Psikologi Tapi Kami Berdua Sepakat Agar Anak Anak Itu Tidak Perlu Ikut Tes Bakat Karena Yang Diperlukan Bukan Itu Memang Kita Bicarakan Mengenai Potensi Manusia Tidak Perlu Itu Bukan Hal Yang Penting Jika Hal Terpenting Kita Baikan Ada Semacam Hirarki Dan Bakat Menempat Di Posisi Keempat Yang Paling Penting Di Awal Bukan Bakat Kita Bicarakan Nanti Potensi Sekilas Kemudian Kembali Lagi Berkenaan Dengan Kebaikan Kebaikan Itu Kemudian Keberanian Inisiatif Kejujuran Dan Lain Lain Kejujuran Ini Hal Yang Sangat Yang Sangat Sangat Menentukan Yang Sangat Sentral Ketika Khawat Bin Jubar Menemani Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Melakukan Perjalanan Jauh Dan Beristirahat Di Marra Az-Zahran Kemudian Membuat Mendirikan Kemah Di sana Itu Berarti Istirahat Bukan Satu Jam Dan Dan Ketika Belia Sallallahu Sallallahu Sallam Sedang Istirahat Lalu Khawat Keluar Melihat Ada Gadis-gadis Muda Dia Kembali Ke Kemah Mengambil Tasnya Menggunakan seluruh pakaiannya, memilih yang terbaik, lalu mengenakan kembali. Dan ketika sedang duduk yang tidak terlalu jauh dari gadis-gadis muda itu, Rasulullah keluar dan bertanya, kaget dia. Kaget beliau ini, dan ketika ditanya, maka mengeluarkan jawaban yang karena panik menyampaikan bahwa tali untangnya terlepas. Ini jawaban yang tidak benar. Dia berkata lain bohong. Ada beberapa kesalahan di situ, tapi yang diurusi, yang dibenahi yang paling pokok, hanya satu itu, yakni kejujurannya. Maka ketika meneruskan perjalanan kembali ke Medinah, beliau s.a.w. sering beberapa kali menengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabar untangmu. Sehingga khawat bin Jubeh, rata-rataan ini ketika sampai di Medinah, ingin memacu untangnya lebih cepat, agak cepat sampai. Dan berikutnya ketika datang melakukannya sholat, khawat ini menyingaja untuk tidak hadir awal, memperkirakan yang lain sudah pada keluar dari Masjid Nabawi, maka khawat itu baru masuk. Dan ternyata saat itu Rasulullah ternyata keluar dari rumah beliau, dan sholat di dekatnya khawat. Ringkas cerita, ini kan akhirnya, wah ini gak ada tempat lagi begitu ya. Selesai sholat itu ditanya, maka khawat mengatakan demi Allah, semenjak aku masuk Islam, tidak pernah satu kalipun ontaku terlepas. Artinya jawaban yang kemarin itu gak benar. Dan gak dipesokkan lagi. Beliau akan mendoakan. Jadi kejujuran, ini kebaikan-kebaikan. Jadi mengenyangkan kebutuhan psikologis, dan kemudian mengembangkan kebaikan-kebaikan, dan kemudian berikutnya adalah mendukung, mengarahkan, menguatkan sifat-sifat bawaan yang baik. Sifat al-ijabiya. Nah itu semua bermanfaat untuk membangun hal yang paling berharga berkenaan dengan potensi yang selama ini sangat sering dirancukan dengan bakat. Lalu potensi itu apa sih? Potensi itu apa sih? Potensi itu secara sederhana adalah kapasitas untuk berkembang. Potensi itu juga bermakna keadaan atau kualitas yang menjadikan seseorang atau seorang anak itu memiliki kekuatan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapainya. Karena itu kita perlu memahami apa saja yang termasuk potensi pada diri anak agar kita tidak sepotong-sepotong memandang potensi sehingga misalnya merasa sudah mengoptimalkan padahal hanya bagian kecilnya saja. Ada potensi yang ada pada diri anak, itu melekat pada diri anak, ada potensi yang bersifat penunjang dari luar. Artinya ketika seseorang itu memiliki kecenderungan ke sini dan ada daya dukung misalnya fasilitas, itu berarti penunjang dari luar. Sikap orang tua itu juga penunjang dari luar. Kita membatasi pembicaraan hanya berkenaan dengan potensi yang ada pada diri anak yang berpengaruh besar terhadap kemungkinan sukses di masa mendatang. Masing-masing berbeda tingkatan pengaruhnya pada diri anak maupun manusia secara keseluruhan. Secara ringkas ada beberapa macam potensi yang berpengaruh terhadap kemungkinan sukses di masa yang akan datang. Apa saja itu ada? Lima sekali lagi sesuai dengan urutannya. Yang pertama adalah kualitas mental. Pantang menyerah, misalnya gigi, tidak mudah merasa lemah. Ini sikap mental. Sikap mental itu hasil didirikan. Karena itulah kalau anak saya ini mudah menyerah gimana? Maka kita perlu cek anak. Anaknya perlu tetap evaluasi diri kita. Jadi ini yang pertama adalah kualitas mental. Dan apa yang kita bicarakan tadi mengembangkan kebaikan-kebaikannya ini sangat besar peranannya. Seseorang tidak memiliki bakat-bakat sekali, tapi ketika dia memiliki sikap mental yang bagus, dia bisa mengubah, dia bisa mempelajari sesuatu. Karena itulah ini yang perlu menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian kita. Kalau ini yang ada pada diri anak, dia mau belajar apapun dulunya. Saya SMA A1, Jusuf Fisika. Lalu kemudian kuliah di Fakultas Psikologi. Apakah yang saya pelajari bermanfaat? Saya bermanfaat. Walaupun seolah-olah tidak ada hubungannya. Seluruh ilmu itu kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu bermanfaat. Sehingga seharusnya tidak mengatakan, waduh, dulu saya salah masuk. Salah masuk. Alhamdulillah, ternyata ketika kuliah di psikologi juga ada hal-hal yang berkenaan dengan ilmu fa'al atau yang lainnya. Ketika sekarang saya mempelajari hal yang lainnya lagi, apa yang saya pelajari dulu ketika di SMA, sangat bermanfaat. Sebagian orang mengira, wah, baru ketemu bakatnya. Tidak. Karena yang saya pelajari itu, dan bersama dengan teman-teman komunitas psikologi menghadir di sini, kita berusaha untuk mengarahkan diri kepada ini yang kira-kira paling bermanfaat untuk kita pelajari apa. Ketika kita ini menajamkan kepekaan ini, kira-kira yang paling bermanfaat ini, yang kita mampu, ini apa? Maka kita bisa menikmati, walaupun itu bukan passion kita. Hari ini kita banyak dididik, diajari untuk mendahulukan selera kita, dan bukan menundukkan selera kita. Kemudian yang kedua adalah deliberative practices. Apa deliberative practices itu? Orang tidak punya bakat, tapi kalau dia itu mau melakukan deliberative practices, menempa diri untuk secara sengaja melakukan praktek-praktek yang diarahkan untuk mencapai satu kemampuan, maka by teori setelah 10 ribu jam, dia bisa mencapai expertise, mencapai keahlian yang bisa jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat dibanding orang yang punya bakat, tapi malas. Maka penyakit-penyakit kebaikan itu perlu perlu kita hindarkan malas, dan sifat pengecut. Ini hal-hal yang kita perlu jauhkan dari anak-anak kita. Kita perlu ajari juga mereka berdoa untuk memohon pertolongan Allah dari sifat-sifat itu. Kemudian yang ketiga adalah minat. Tadi sikap mental adalah hasil didikan. Deliberative practices ini juga sangat terkait dengan bagaimana dia ditempa. Meskipun Anda tidak memiliki talent, Anda bisa mencapai keperfomansi. Jadi bahkan ketika tidak punya bakat sama sekali, Anda bisa mencapai keperfomansi yang puncak. Dan berikutnya lagi minat. Minat ini dapat dibentuk. Dan sangat mungkin berubah. Sangat mungkin berubah. Contoh bukti sederhana bagaimana minat bisa berubah. Minat bisa berubah. Ketika muncul gelombang orang bicara tentang entrepreneurship-entrepreneurship, baik dengan cara yang benar maupun yang salah, maka banyak orang yang kemudian membelokkan perhatiannya. Membelokkan perhatiannya. Sehingga berduyun-duyun melakukannya. Begitu juga ketika muncul tren-tren yang lain. Karena itulah kita perlu menyiapkan menata anak-anak kita agar mereka ini ketika mau mengalihkan binatnya bukan karena tren. Bukan karena tren. Tetapi anak kita akan mudah ikut-ikutan kalau selama ini mereka dididik tidak dengan landasan yang pokok. Sehingga mereka hanya ikut-ikutan. Mengikuti kemana angin bertiup. Mengikuti kemana angin bertiup. Maka saya sering merenungkan perkataan mengenai tiga jenis manusia. Sambil bertanya-tanya, jangan saya masih masuk kategori manusia jenis ketiga. Orang awam yang membutuhkan setiap yang berteriak. Sikap ini kita perlu bangun. Tapi ini kembali lagi pada pembahasan tadi. Urutan ketiga ada di potensi adalah minat. Minat ini bisa dikampanyekan. Minat ini bisa dibangun. Minat ini bisa berubah. Minat ini bisa berubah. Cuma pengubahnya apa? Kalau pengubahnya hanya tren atau bahkan fat, bedanya apa? Fat itu adalah sesuatu yang cuma sekejap saja. Bagi tren ini topik, orang belum belajar. Belum dua bulan sudah sepi. Belum dua bulan sudah sepi. Beberapa tahun lalu, mungkin dua tahun lalu, tiga tahun lalu. Banyak berame-ame. Orang bikin dalgona, dalgona, dalgona. Dalgona adalah kopi abal-abal Korea yang meniru Pakistan tapi nggak mampu sehingga pakainya instan. Tapi ini contoh-contoh saja. Bisa berubah, bisa berubah. Karena tren, atau karena fat, atau karena ada alasan mendasar. Maka alasan mendasar ini lagi kita bangun. Sehingga berubah, tidak masalah. Kemudian yang keempat adalah bakat. Bakat itu adalah sesuatu yang dimudahkan bagi seseorang untuk mempelajarinya. Ini bagi yang mempercayai adanya bakat. Karena ternyata orang-orang yang sangat meyakini bahwa bakat itu betul-betul given, sesuatu yang nggak pakai usaha langsung diberikan, ini tetap saja masih menyampaikan misalnya, orang pegunungan cenderung miliki bakat ini. It means that ada pengaruh dari didikan. Walaupun nanti banyak kerancuan di sana. Kemudian yang kelima adalah kemampuan. Orang tidak punya minat, tidak punya bakat, tetapi ketika dia punya kemampuan, dimungkinkan dia untuk melakukan itu, maka dia dapat mencapai tataran yang tinggi. Dengan apa itu? Ini akan lebih mudah jika dia memiliki sikap mental yang baik dan mau melakukan deliberative practice. Karena itu kembali lagi, kita perlu memikirkan bagaimana agar mentalitas itu bisa kokoh. Sekiranya itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan tidak menyelisih apa yang seharusnya saya sampaikan, meskipun barangkali, bukan barangkali, masih sangat dangkal begitu ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Hos untuk sisa waktu yang ada. Tafadol. Baik, terima kasih Ustadz atas keparan materinya. Demikianlah ayah, bunda, materi dari Ustadz kita mengenai bekal orang tua dalam mendidik anak usia dini. Hanya mungkin tadi disesuaikan oleh Ustadz kita bahwa ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan, dapat langsung kami persilahkan dengan cara raise hand atau menulis chat di kolom. Kami persilahkan. Sudah ada dua penanya ini Ustadz di kolom chat. Tiga ya, tiga penanya. Atau raise hand dulu mungkin ya, yang langsung ya. Kami persilahkan kepada dari Kaltara ini. Berikutnya dari yang raise hand yang kedua. Silahkan dari Kaltara ini siapa? Untuk langsung saja mengajukan pertanyaan. Dari Ustadz Amir. Silahkan Ustadz. Baik, syukur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap materi dari Ustadz Fosilat Simarini. Singkat saja karena banyak penanyaan ini Ustadz. Sementara, bagus sekali. Ini saya melihat fenomena yang ada ini pada orang tua suka ngasih jajet pada anak-anak. Bahkan nenek-nenek atau kakek-kakek tidak kesabaran sama anaknya, cucunya, sehingga dikasih jajet. Nah, menurut konsep, Ustadz, dengan fenomena yang ada sekarang, kira-kira pada usia berapa, kira-kira seorang anak atau seorang anak usia dini diberikan jajet itu supaya tidak memberikan pengaruh efek psikologis yang negatif buat seorang anak. Syukur Ustadz. Ya. Syukur. Mohon maaf, belum dipersilakan sama host, langsung mau jawab ini. Tidak apa Ustadz. Tepatau Ustadz langsung. Atau mau dikumpulkan saja Ustadz, pertanyaannya? Sepertinya ini sering menjadi pertanyaan. Begitu ya, kapan kita memberikan. Sebelum memberikan, itu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yakni kita menyiapkan. Anak tidak boleh pegang gadget, misalnya. Misalnya, anak tidak boleh pegang gadget, tidak boleh mengakses gadget, tapi kalau tidak kita siapkan, maka usia berapapun anak mulai pegang. Apakah ketika dia SMA atau ketelulus kuliah, dia bisa gagap juga, bisa gelagapan juga. Dan pada satu sisi, kita melihat bahwa kemarin selama pandemi, banyak juga lembaga-lembaga berikan yang tidak siap. Sehingga misalnya, ketika terjadi pembelajaran daring, yang digunakan adalah HP. HP. Padahal kalau untuk pembelajaran itu lebih efektif, lebih baik menggunakan PC, kalau tidak siap, barulah laptop. Karena by design, PC itu, atau kemudian yang lebih ringan adalah laptop, memang untuk hal-hal serius. Kalau misalnya hal-hal semacam ini, ini cenderung dipakai untuk, memang di-create, memang di-design untuk hal yang sifatnya sangat personal. Sehingga kemungkinan anak mengakses hal-hal lain yang sifatnya medsos, itu lebih tinggi ketika dia menggunakan HP. Karena by design, memang ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Tapi selepas itu, mari kita bincang kembali. Kapan kita mulai dapat mengenalkan? Mengenalkan. Mengenalkan itu artinya, secara sengaja kita yang melakukan. Kita yang melakukan. Yang ini penting untuk penyiapan. Ketika kita mengenalkan, sekali lagi, saya perlu garis bawahi, karena dalam beberapa kesempatan ketika mengatakan mengenalkan itu overlap. Bahwa sudah saya sampaikan, mengenalkan overlap. Keliru ditangkap seperti memberikan atau mengizinkan, atau bahkan membebaskan anak. Mengenalkan. Mengenalkan, dia itu kapan kita mulai? Usia 5 sampai dengan 7 tahun. 5 sampai 7 tahun? Iya, tapi anak belum boleh memiliki. Kita mengenalkan manfaat gadget. Saya menunjukkan kepada anak, oh iya anak senternak, ini Bapak menjelaskan beberapa pekerjaan. Tapi pegang begini, dia pegang begini. Lalu, saya tunjukkan, anak penasaran, saya tunjukkan, ini nak coba. Jadi, anak akhirnya tahu bahwa, oh ketika, ketika Bapaknya pegang gadget itu, bukan berarti, oh ini Bapak saya main-main melulu, bukan. Nah, artinya kita kenalkan. Apa saja, macam-macam. Misalnya, yuk, ini di rumah lagi ada apa? Ini hari Ahad, ini ada tepung, ada ini, enaknya dimanfaatkan buat apa? Cari dulu yuk. Cari di YouTube, apa di Googling? Nah, setelah itu, bukan terus-menerus dengan gadgetnya. Setelah itu, oh coba kita catat. Ini, apa saja. Yuk kita praktek, kita bikin di dapur. Nah, apakah cukup tidak? Karena yang perlu juga kita praktek, jangan sampai anak melihat bahwa, Google itu memiliki otoritas ilmiah. Google itu bukan sumber ilmu. Marahnya medsos itu bukanlah menjadikan kita semakin mudah mencari ilmu. Yang terjadi adalah semakin sulit, karena banyak sekali yang rancu. Banyak sekali yang rancu. Jadi kita perlu beri panduan berikutnya. Tapi kembali lagi kepada pentahapan usia tadi ya, yang usia 5-7 tahun. Kita kenalkan gadget sebagai sarana memperoleh pengetahuan. Dan kita tekankan pentingnya ilmu. Sementara ilmu tidak bisa kita capai, kecuali harus ada yang membimbing. Artinya ini hanya sebagai alat bantu saja. Penting diperhatikan bahwa pada usia ini, kita perlu memproteksi HP dan piranti digital kita lainnya. Kita bisa mengaktifkan parental control, kita nambah atas di Google Play Store. Misalnya, ini untuk tayangan, berbagai tayangan, tidak bisa diadari sini. Komentar tidak bisa, komentar YouTube dari sini. Kenapa? Karena ini diproteksi. Jadi yang diproteksi. Keusia yang paling muda, video yang dibolehkan hanya untuk yang usia 0-3 tahun. Ini kita proteksi. Karena itu kita perlu paham itu. Kalau kita belum paham, jangan terkesan-kesan untuk berikannya kepada anak. Dan jangan mengira bahwa anak itu hanya akan membuka aplikasi sedangkan usianya. YouTube misalnya. Itu kan mestinya bukan untuk anak-anak itu. Tapi sekarang juga sudah ada fast test untuk membatasi YouTube. Dan ini dapat kita aktifkan di laptop kita. Ini laptop kita. Kemudian, privasi. Kita perlu sampaikan, kita perlu tunjukkan kepada anak-anak kita agar tidak mudah-mudah menyebarkan gambar diri ke media sosial. Batasi. Harus tegas. Harus tegas. Ini ketika anak-anak sudah berusia dari 0-3 tahun, ketika kita memberikan izin. Memberikan izin. Izinnya berapa menit? 10 menit. Setiap hari tidak. Tapi jangan terjadi kalau hari efektif 10 menit. Tapi kalau hari libur 30 menit ke satu jam. Kenapa? Ya sudah, ya. Taruh HP-nya, taruh HP-nya. Ya sudah masih belajar. Maka anak belajar. Benci belajar dari siapa? Dari orang tuanya. Jadi batasan itu berlaku kapan saja. Dan itu pun kita perlu dampingi apa yang kamu cari, apa yang diciptakan itu. Menurutmu bagaimana? Menurutmu bagaimana? Jadi kita memang harus mau mendengarkan dalam kondisi seperti itu. Kemudian, jadi kalau seorang nenek langsung berikan, itu hampir pasti tidak ada proses-prosesnya. Di rumah saya ada aturan, anak-anak baru boleh punya HP. Boleh. Boleh itu artinya kalau dia punya, boleh. Kalau tidak punya, bukan kewajiban kita untuk belikan. Dan saya sampaikan, kami sampaikan bahwa membelikan HP itu bukan kewajiban orang tua. Kapan itu baru boleh? Ketika mereka sudah lulus SMA. Dulunya ini batasnya kalau mereka sudah kuliah. Tapi ternyata anak-anak yang belajar di mahat, ketika lulus, ada pengabdian setahun, dan ketika ada pengabdian itu memang memerlukan HP. Artinya HP dalam posisi diperlukan, bukan diinginkan. Maka dia boleh pakai itu ya. Tetapi sekali lagi, itu tadi perlu kita siapkan. Nah, batasi penggunaannya. Kemudian, megugah anak. Jadikan anak lebih tertarik bermain bersama dengan kita, bermain bersama dengan orang tua, bermain dengan keluarga, daripada dengan gadget. Akan tetapi kalau mengakses kita itu lebih sulit. Manggil berkali-kali baru nengok, sementara HP ini ditanya kapan saja itu langsung merespon. Ya, anak akan lebih suka dengan HP. Jadi kita ini perlu, kita perlu tanggap dengan anak ini. Saya teringat ketika saya ke Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan Tengahnya itu jaraknya cuma 100 kilo, tapi perjalanannya kira-kira 10 jam atau 12 jam. Sampai di sana nggak ada sinyal. Sangat susah sinyal untuk akses internet. Kalau SMS masih bisa. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak itu nggak nyaman juga, nggak senang juga pakai HP. Nggak senang juga mereka menggunakan. Walaupun ada, kenapa? Karena susah sekali ditanya namanya Google itu. Puter-puter gini, persis seperti emak-emak yang ditanya anaknya, nggak segeran jawab. Maka anak-anak itu nggak pakai juga. Lalu dengan siapa? Lalu apa kegiatan mereka? Bermain dengan teman-temannya. Bermain dengan teman-temannya. Karena teman-temannya mudah diakses. Nah, disinilah kita perlu menjadi orang tua yang mudah diakses. Ditanya itu mudah. Dan kalau kita masih belum bisa menjawab, kita bisa menyampaikan kepada anak. Dan anak akhirnya tahu kapan dia bisa bertanya dan kapan tidak. Misalnya ketika sekarang mengisi kegiatan. Nah, ini di sebelah itu ya ada anak-anak. Tentu saja tidak bertanya kepada saya. Apalagi mereka sudah besar sekarang nanti ya. Nah, itu beberapa hal. Kayaknya saya perlu persingkat ya. Kemudian berikutnya lagi adalah usia 8 sampai dengan 11 tahun. Ini perlu dipertegas lagi batas waktunya. Harus jelas dan tegas. Dan ini bukan saat memberikan gadget kepada anak. Kalaupun diperlukan teman belajaran, usahakanlah PC. Kalau tidak ada PC, baru laptop. Kalau tidak ada laptop, barulah tablet. Kalau tidak ada, barulah kemudian HP. Tapi tegakkan aturan dengan tegas dan konsisten. Jangan memaksakan diri belikan gadget pada anak. Gimana kalau anak-anak misalnya minder, teman-temannya pada punya dia tidak. Itu berarti masalahnya bukan pada gadgetnya, melainkan yang perlu kita atas dalam mindernya. Belikan HP, bukan menghilangkan mindernya. Hanya menutupi untuk sesaat saja. Sehingga dalam hal ini, kita yang perlu menggali. Kenapa kok anak sampai minder? Kenapa kok anak itu sampai memiliki masalah penurusan itu? Kita perlu menggali. Namanya menggali itu artinya kita perlu mendengarkan dulu. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Untuk mengoreksi. Untuk menegur. Tapi kita perlu dengarkan dulu. Kenapa kok sampai dia malu? Kenapa kok sampai dia gengsi dengan temannya? Kenapa sih? Nah, ini yang kita betul-betul mau mendengarkan. Kita tanyakan lagi. Kita tanyakan lagi. Dengan rift, berift, dengan lembut, dengan keramahan. Bukan baru anak mengatakan, ya kan aku teman-temanku kok pada punya. Aku kan malu, aku tidak punya. Tiba-tiba belum selesai dia bicara, kalau kamu mencari dirinya manusia, tidak akan selesai. Anak merasa, udah dah kalau begitu sama orang tua, saya tidak perlu ngomong lagi. Dia tidak mengerti perasaan aku. Jadi kita perlu mendengarkan, kita perlu kesekirkan. Dia bercerita, kita tunjukkan antusiasmu pada saat dia berbicara. Kemudian penting juga, saya menyebutnya we time. Dan saya sedih sekarang ini. Ada bencana apa yang terjadi di banyak rumah itu, sehingga banyak orang tua, emak-emak itu sibuk jadi me time, me time, me time. Apakah rumah tangga itu sudah sedemikian memilukan? Sehingga banyak sekali yang merasa bahwa, kita perlu me time, me time. Kalau keluarga itu membahagiakan, keluarga itu menyenangkan, senang bersama dengan mereka. Nah, hari ini yang justru perlu dibangun itu, saya menyebutnya sebagai we time. Waktu di mana anak merasa, untunglah aku punya keluarga kayak gini. Senangnya bisa kumpul dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara-saudaranya. Ada waktu kebersamaan. Kebersamaan bukan cuma sama-sama ada di situ. Sangat berbeda antara duduk bersama dengan sama-sama duduk. Sangat berbeda antara tertawa bersama dengan sama-sama tertawa di saat yang sama. Nah, ini we time. Kita perlu membangun, menguatkan kebersamaan, terutama waktu-waktu libur. Bukan saat menenggelamkan diri dengan gadget masing-masing. Masak bareng, kek, atau apa, yang itu tidak menceratkan mahal. Kadang-kadang mengatakan, ya gimana, saudara, kita mau we time. Kan perlu ongkos, perlu biaya. Ya bersih-bersih, semak-semak, itu kan nggak perlu biaya. Kalau sahabat pun nggak punya, bisa dicabutin. Jadi, selain banyak hal yang justru tidak memerlukan ongkos. Tapi justru itu yang mahal. Kesejaan kita untuk mendengarkan, kita meluangkan waktu untuk mereka. Ini nggak pakai bayar. Dan ketika masa pandemi banyak sekali nggak berada di rumah, itu pertanyaan besar. Ada apa dengan rumah-rumah kita? Katanya bayi tijana, tadi rumah, tapi di surga, apa nggak kerasan? Ini ya, artinya masih ada beberapa hal lagi. Nanti usia 12-15 tahun, barulah kalau anak itu memang sudah siap, barulah mereka baru boleh punya email, akun email sendiri. Itu saja saya kira. Mudah-mudahan dari jawaban ini ada gambaran bahwa tidak bisa kira-kira-kira-kira. Ada yang maksudnya baik, stop, nggak boleh. Tapi nggak ada penyiapan. Begitu lulus makhat, kalab dia. Tapi ada yang mengatakan, kita kan bukan di zaman batu. Iyalah, saya tahu. Kalau langsung dikasih. Sehingga anak itu setiap hari mendapatkan dari mana? Dari gadget. Wallahu'alam insyaAllah. Syukur, Ustaz. Sejawaban dari penanyaan pertama. Kami sampaikan juga kepada peserta webinar yang berada di waktu Indonesia Tengah. Kami persilahkan untuk silakan sholat, zuhur terlebih dahulu. Dan bagi yang di Indonesia bagian barat masih bersama kita, kita bisa lanjutkan diskusi ini dengan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Fawzil Adil. Ustaz, di ruang chat ada sekitar lima pertanyaan, Ustaz. Masya Allah. Kita bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, dari Bunda Nurmi. Alvan Ustaz, bagaimana itu contoh perbuatan yang menunjukkan sikap ujub anak-anak yang terdapat di sekolah. Kemudian, dari Bunda Ramlah, Afwan Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan sifat disiplin kepada anak-anak. Contoh, saya selalu kasih tugas ke anakku sebelum saya bekerja. Tapi, kadang tidak diselesaikan tugasnya karena alasan tidak ada. Tidak ada, umiku. Nah, ini bahasa makasar. Yang lihat, Ki, karena terus terang selama ini saya selalu dampingi kalau lagi kerja tugas. Jadi, betul-betul harus selesai tugasnya baru bisa dikerjakan yang lain. Jadi, mungkin kalau ada uminya dikerjakan. Berikutnya, bagaimana? Mungkin satu-satu dulu. Ya, ya. Silahkan, Ustaz. Dari Bunda Nurmi tadi, jadi sampai, anu. Ya. Menunjukkan sikap ujub anak-anak, Ustaz, yang terdapat di sekolah. Iya, itu dari Bunda Nurmi. Mohon maaf, apakah Bunda Nurmi ini sama dengan yang Raisen? Oh, mungkin sedang shalat mungkin ya. Oh, iya. Ini beliau Bunda Nurmi. Kalau sama, berarti cukup satu saja pertanyaannya ini. Cuma dikonfirmasi. Banyak sekali di sekolah-sekolah, bahkan hari jenjang playgroup. Siapa yang hebat? Katakan saya. Memilukan sekali. Bukan itu yang menjadikan anak-anak kita itu hebat. Tidak. yang menjadikan mereka hebat. Itu bukan ketika merasa hebat. Tapi ketika mereka memiliki himmatul aliyah. Dan ini yang kita perlu pompakan. Ada nasihat-nasihat, misalnya, misalnya, jika ada seribu mujahid, maka jadilah kalian selatunya. Itu kalimatnya dorongan. Kalimatnya hasungan, seruan, jika ada seribu mujahid, jadilah kamu salah satunya. Jika ada seribu mujahid, jadilah kamu salah satunya. Jika ada seribu mujahid, pastikan itu kamu. Itu kalimat seruan, kalimat motivasi. Tapi hari ini berubah, jika ada seribu mujahid, aku salah satunya. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Ringkas lompat, jika ada seribu mujahid, itulah aku. Ini, ini berbeda. Berbeda sekali. Apalagi kalau kamu enggak nyambung. Anak-anak diseru, mana rapimu? Anak-anak kemudian menjawab sambil tengok kiri-kiri. Ini rapiku, tapi tidak merapikan diri. Ini berbeda keadaannya dengan seorang kakek tua di sebuah masjid. Ketika mau sholat berjamaah, imamnya sudah menyampaikan untuk meluruskan otan soh, dan kemudian dia mengatakan samikna wa atta'nah. Dan dia enggak bergerak. Tetap aja longgar, ranggang. Terus tanya, kok tadi jawab gitu, kenapa? Ya kan memang harusnya gitu. Nah itu, maksudnya tadi apa? Kok malah enggak tahu toh? Itu kan memang kalau mau sholat begitu. Artinya si kakek ini melakukan hal yang benar. Karena enggak tahu maksudnya. Hanya tahu. Nyejawab. Tapi enggak merapikan. Tapi kalau anak-anak mana rapimu? Lalu anak-anak ini rapiku dan tidak merapikan diri. Ini kalimat-kalimat yang mendaku. Kalimat-kalimat yang mendaku. Dan hari ini sangat banyak. Apa yang terjadi ketika anak-anak itu dididik dengan mendaku? mendaku itu acclaim himself. Acclaim themselves as a great person sebagai orang yang hebat. Dia itu mudah sensisi, sulit menerima ketika ada temannya yang lebih hebat. Temannya yang melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang unggul. Sulit mengakui. Dari mana asalnya? Karena kita bangun wujud mereka. Ada tiga perkara yang menyesuaikan seharusnya dalam ujub itu pun ujub dalam hadith itu ada seorang yang telah memang melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. Dan kemudian dia takjub, oh, hebat sekali saya. Ini anak-anak belum melakukan apa-apa, dia jadi ujub duluan. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kita mengajarkan dan demikian? karena kita abai dengan apa yang ada dalam agama khidmat sendiri. Wallahualam. Alhamdulillah. Berikutnya, Ustaz, pertanyaannya mungkin kepada yang raise hand kembali. Ya. Bergantian. Yang ini, yang raise hand, Ibu Nurlina ya. Kepada Ibu Nurlina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, senang sekali bisa berbicara dengan Ustaz ini karena saya itu penikmat bukunya Ustaz sejak SMP. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana caranya mengatasi anak yang umur 7 tahun sering dibully di sekolahnya sama teman-temannya ketika saya mengatakan, kamu harus melawan. Dia bilang, saya takut katanya Umi karena jangan sampai dia memukul saya lebih keras lagi sehingga kadang haknya pun dia tidak bisa pertahankan. Yang kedua, bagaimana caranya mengatasi Ustaz, anak pertama saya itu sering merasa saya tidak memperlakukannya sama dengan anak saya yang kecil. Ketika anak saya yang kecil itu saya gendong, dia juga mau digendong. Ketika anak itu dipangku, dia juga mau dipangku. Sedangkan dia sudah besar, sudah umurnya 7 tahun. Sehingga timbul kebencian dalam dirinya terhadap adiknya. Sering dia pukul adiknya, sering dia tidak mau berbagi dengan adiknya. Bagaimana mengatasi, mengenyangkan fisikologi anak-anak seperti ini. Terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan ini. Yang kedua, kayaknya perlu panjang waktunya untuk menjawab ini. Saya mulai dulu dengan pertanyaan pertama. Mudah-mudahan nanti ada cukup waktu, ada cukup kesempatan untuk menjawab pertanyaan kedua. Berkenaan dengan bullying, dengan perundungan ini. Anak-anak dikerjai, temannya. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang bisa kita kerja ini. Yang pertama, jika memungkinkan, saya katakan jika memungkinkan karena sebagian orang tua itu bukan main, yang lebih cepat tersinggung di setelah orang tuanya. Kita komunikasi, kita libatkan pihak sekolah, dan memang seharusnya memang ada komunikasi tiga pihak itu. Pihak kita, kemudian ada sekolah, dan kemudian ada pihak dari anak, orang tua dari anak yang membuli itu. Itu kita komunikasi. ini penjelesaian yang berkenaan dengan orang tua dan orang tua. Atau kita memilih proses yang sebaliknya. Proses yang sebaliknya itu, saya, apa namanya, saya juga pernah melakukan berdekatan seperti ini. Yakni, bagaimana kita mendampingi anak, kita dengarkan, kenapa takut. Nah, jadi yang kita perlu berikan itu bukan cuma kau balas. karena yang paling, yang pada saat kita dampingi, kita ajar, kita didi anak kita dalam menghadapi bullying itu, kita juga perlu perhatikan agar kita punya anak ini yang tumbuh dalam dirinya bukan dendam, bukan membalas. Bukan membalas. Kita bisa sampaikan pada anak kita ini bahwa nak, apa namanya, mungkin kita bisa sebut namanya, kemudian kita selesai itu disampaikan Islam agamamu nak, dan agama ini nak, menyuruh kau nak, untuk membantu orang yang didalimi dan orang yang mendalimi. Hari ini kau didalimi nak, bantu orang yang mendalimi. Caranya bagaimana? Kalau kau betul-betul lakukan ini nak, Allah tolong kamu nak. Bagaimana cara membantu orang yang mendalimi? Kau hentikan keterimannya nak. Tapi setelah kita tanya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, kita gali dulu. Ini juga pernah terjadi pada siapunnya anak. Temannya, anak laki-laki, dan anak-anak saya ini perempuan, masih SD, bukan main galaknya. Kasar sekali, keras sekali, apalagi kalau sudah mau tiba di rumah. Waktu itu, saya punya anak ini ikut mobil antar jemput. Lalu saya tanya, apa yang dia lakukan? Terus apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu diam? Jadi diamnya maupun bertindaknya, kita tanya. Saya tidak berani, apa yang kamu takutkan nak? Ini kan jahat, ini keras sekali, ini kuat sekali. Oh tidak nak selama dia masih manusia nak ada lemahnya. Sekuat-kuatnya dia, maka tulang kakinya itu mudah sakit. Akhirnya ini mohon maaf ini. Ini ketika pendekatan yang lain tidak kena, maka saya sampaikan. Jadi kalau kamu disakiti nak, kamu boleh balas sebagaimana dia menyakiti kamu. Tapi yang paling baik, kamu bukan membalas bagaimana dia menyakiti kamu. Tapi cukup lah agar dia itu tidak berlantik. Kalau dia berhenti, tidak melakukan keburukan itu kepada kamu, karena kamu mengambil tindakan yang tepat, maka itu menjadi kebaikan buat kamu. Kamu dapat pahala. Kamu boleh juga teman-temanmu. Nah, jadi saya tunjukkan, oh kalau dia menyakiti kamu lagi, jangan kamu mulai. Cukup. Kau tendang ini tulang kakinya itu. Jangan terlalu keras. Kalau dia merasa kesakitan, sudah cukup. Dan kamu ingatkan, itu belum seberapa saya bisa melakukannya lebih keras. Saya bisa melakukannya lebih kuat. Nah, setelah itu sampaikan pembelaanmu. Ingatkan, kalau kamu melakukan lagi untuk kepada aku, kepada adikku, dan teman-temanku, maka saya akan melakukan itu sama kamu. Nah, anak menyampaikan. Tapi dia itu malah melakukannya kalau mau sampai rumah. Oh, bagus. Karena kamu dilahirkan bukan untuk menjadi pengecut. Kalau ada bapaknya, kau bilang sama bapaknya. Malah begitu seharusnya. Sehingga dia bisa berhenti dan melakukan keburukan. Jadi, kamu dilahirkan untuk menjadi kesatria. Jadilah bersikaplah kesatria. Kamu ini, Islam itu agamamu, dan Islam ini tidak suka dengan pengecut. Maka jalan jadi pengecut. Kalau ada bapaknya, kamu bilang sama bapaknya. Nah, ini mohon maaf, ada pengalaman-pengalaman pribadi. Jadi, bukan menyuruh anak itu belas jendam. Tidak. Bukan melampiaskan. Bukan senang kalau dia kesakitan. Tidak. Tapi memang mengharapkan ini menjadi jalan kebaikan. Jadi, jalan kebaikan. Jadi, ketika dia mengatakan takut, nanti dia lebih keras lagi. Kita ada dialog. Kenapa takut? Kalau kamu lemah, dia akan semakin berani. Tapi, sekali lagi, bukan untuk berorientasi dendam. Bukan berorientasi untuk melampiaskan kemarahan. Karena kalau tidak, nanti anak akhirnya bisa menjadi minder ketakutan. Dia tidak bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Dan tidak berani menghadapi kezoliman ketika dia sudah dewasa. Eh, sedami-sedami. Kita cari aman saja. Dari para-dari para. Jadi, ini justru kesempatan bagi kita untuk menyiapkan anak-anak kita agar menjadikan kesempatan-kesempatan seperti itu memperoleh kebaikan, menegakkan kebenaran. Wallahu'alam. Terima kasih. terkait materi di kesempatan hari ini. Sebelum ditutup. Persilahkan, Ustaz. Semua anak itu adalah amanah. Dan kelah akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan apa kita dimintai pertanggung jawaban? Dengan apa yang kita kerjakan? Ada orang tua yang berhasil melidih anaknya. Ada orang tua yang dia sudah berusaha melidih anaknya dengan baik, tapi anaknya ada di antara mereka yang dia tidak baik. Tapi ada di antara orang tua yang anak dia tidak baik itu, di akhirat tetap mendapatkan kemuliaan. Wallahu'indahu ajrun alim. Tapi ada orang tua yang ketika anaknya tidak baik, menjadi sebab tercabutnya kebaikan orang tua di akhirat. Na'udzubillah. Karena itulah kita perlu berhati-hati, yakni kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, agar kita didik anak kita itu dengan ilmu. Dan secara lebih khusus lagi adalah, dengan memperhatikan bagaimana agama ini memberikan tuntunan kepada kita, memberikan amanah kepada kita. Karena itulah nanti yang akan kita pernah menjawabkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan hesab kita, Allah Ta'ala bebaskan kita dari keburukan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita, dari buruknya anak-anak, berikan pertolongan kepada kita dengan baguskan anak-anak kita, dan keturunan kita, dan Allah Ta'ala lindungi anak-anak kita dari berbagai fitnah. Wallahu'anamil sawab, walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Fadu Azim yang telah menyampaikan materi sesi kedua di siang hari ini. Dengan demikian, berakhir pula materi, pembahasan materi di sesi kedua kita kali ini. Ayah, Bunda, yang diramati Allah SWT, peserta webinar Nasional Wahda Islamia, banyak pertanyaan memang yang tidak bisa terjawab, karena mengingat waktu yang terbatas, olehnya insya Allah akan diselenggarakan kembali program-program dari lembaga pembinaan dan pengembangan anak dan remaja ini. Jadi, kepada Bapak-Ibu sekalian, tetap mengikuti program-program dari lembaga kami, PPAR. Insya Allah ada informasi-informasi berikutnya. Di antara materi yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang mungkin bisa sedikit saya catat di sini. Di antaranya adalah, bahwa apa yang perlu diperhatikan pada usia dini, kita harus sibuk memperbaiki kesalahan kita dan tidak menyalahkan apa yang sudah berlalu. Kemudian, dalam menitik anak, beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya, yang pertama, mengenyangkan kebutuhan emosional, kemudian memperhatikan atau memberikan kebutuhan psikologis, di antaranya anak bisa nyambung dengan orang tua, kemudian mengembangkan kebaikan-kebaikan atau potensi pada anak-anak, apapun bentuknya, kemudian mendukung, mengarahkan potensi kebaikan anak kita. Demikianlah Bapak-Ibu, pasal webinar Ustadz Ustadz sekalian. Akhir kata dari saya, mohon pamit, saya Roni Fadalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC Ustadz Andi Akhiruddin. Tepadal Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekran jasa kelakair, Kak Roni, yang telah mengunduh pemateri kedua dalam acara kita pada siang hari ini. Kami ucapkan syekran jasa kelakair. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmatilah Allah SWT. Alhamdulillah acara webinar kita sudah berakhir di sini. Kami mengucapkan syekran jasa kelakairan oleh pemateri kita, Ustadz Ridwan Hamidi, LC MPIMA. Begitupun juga kami mengucapkan syekran jasa kelakairan pemateri kedua, Ustadz Muhammad Fasil Adim. Dan kami mengucapkan syekran jasa kelakairan kepada ketua lembaga pembinaan dan pengembangan anak dan remaja, Ustadz Henra Muhammad Ismail, SPDI, beserta dengan seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan kami juga mengucapkan syekran jasa kelakairan kepada seluruh peserta webinar ayah dan bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk bermajelis di acara ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di acara LPPAR berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa keperatul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu'allah ilaha ilanta stag turkawatu bilait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.